Zichen, keluarlah dan lawan aku jika kau berani. Aku bisa membunuhmu seribu kali dengan satu jari. Li Hao menginjak burung Kaisar Peng dan berjalan melalui hutan, tetapi dia selalu terlambat selangkah. Yang bisa dia lihat hanyalah mayat-mayat dingin yang telah dibersihkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah karena dia masih tidak dapat menemukan Zichen. Hampir setiap kali dia tiba di suatu tempat, Li Hao akan meraung ke langit dan mengucapkan beberapa kata yang provokatif. Setelah beberapa hari, Zichen masih belum muncul. Di sisi lain, Li Hao sangat marah hingga hampir muntah darah, menyebabkannya menderita luka dalam. Meskipun klan Li telah benar-benar dipermalukan, klan Chang dan leluhur bela diri tidak berani menertawakan mereka, karena keadaan mereka tidak lebih baik. Para ahli yang mereka kirim juga sekarat, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan bayangan Kin Nan. Poster-poster pencarian bermunculan satu demi satu. Jalan-jalan dan gang-gang dipenuhi dengan potret Zichen, dan hadiahnya mencapai 5.000 yuan batu. Geram? Faksi-faksi itu menjadi sangat murka, karena mereka menawarkan hadiah yang tinggi. Zichen seperti ikan loah, sangat licin. Tidak peduli bagaimana mereka mencari, tidak peduli seberapa ketat pengepungan itu, itu tidak ada gunanya. Zichen selalu berhasil lolos. Hampir setiap hari ada orang yang meninggal, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menemukan keberadaan Zichen. Zichen bagaikan hantu, berjalan di hutan, bersembunyi di siang hari, dan membuat masalah di malam hari. 5.000 batu primer. Begitu Zichen ditemukan, setiap faksi akan membayar 5.000 batu primer. Ketiga faksi itu sangat marah. Setiap faksi menawarkan 5.000 batu primer, dengan hadiah 15.000 batu primer, yang membuat semua orang menjadi gila. Temukan Zichen, dan bunuh Zichen. Zichen kini telah menjadi mimpi buruk bagi ketiga golongan. Mereka tidak dapat menyingkirkannya, juga tidak dapat membunuhnya. Ketiga jenius itu penuh percaya diri, mengklaim bahwa mereka dapat membunuh Zichen seribu kali dengan satu jari, tetapi dia tidak pernah menunjukkan dirinya, sehingga mereka tidak dapat membunuhnya bahkan jika mereka mau. Masing-masing dari mereka hampir menderita luka dalam karena menahan amarahnya. Meskipun mereka memiliki kekuatan besar, mereka tidak tahu di mana harus menyerang. Hadiah sebesar 15.000 dapat dikatakan telah menyebabkan keributan besar. Kali ini, ketiga kekuatan telah bergabung untuk mengeluarkan hadiah, jadi tentu saja, itu tidak mungkin palsu. Karena itu, banyak pembudidaya meninggalkan kota dan berjalan ke hutan lebat untuk mencari jejak Zichen. Hampir semua orang memegang potret Zichen. Zichen sekarang menjadi nama yang dikenal masyarakat luas. Pada saat yang sama, asasin pavilion juga berada di bawah tekanan yang besar. Mereka tidak dapat menemukan Zichen bahkan setelah waktu yang lama dan tidak dapat membunuhnya. Ini merupakan pukulan besar bagi reputasi mereka sebagai pembunuh. Mereka hanya dapat mengirim lebih banyak pembunuh untuk menemukan Zichen. Di tengah hutan lebat, pepohonan tua tampak seperti bukit-bukit kecil. Udara lembab dipenuhi bau darah yang pekat. Keluar, keluar. Seorang kultifator berjubah hitam memegang pedang dengan kedua tangannya dan berteriak. Suaranya tajam dan penuh ketakutan. Lengannya gemetar dan dia bahkan tidak bisa memegang senjatanya dengan mantap. Keluarlah, keluarlah jika kau punya nyali. Apa gunanya bersembunyi di kegelapan dan melancarkan serangan diam-diam? Ada orang lain di sampingnya yang juga berteriak keras. Mas, keadaannya tidak jauh lebih baik. Wajahnya dipenuhi ketakutan, seolah-olah dia telah melihat malaikat maut. Di sampingnya, ada dua mayat tergeletak di tanah. Vitalitas mereka telah hilang, dan luka-luka fatal ada di punggung mereka. Sebuah senjata tajam telah menembus punggung mereka, menyebabkan darah menyembur keluar. Bau darah memenuhi udara. Keluarlah, jika kau memiliki kemampuan untuk membunuh, mengapa kau tidak menunjukkan dirimu? Pria dengan pedang itu berteriak keras. Namun, suaranya bergetar dan dia bahkan tidak dapat memegang pedangnya dengan mantap. Di kejauhan, di samping pohon tua, sesosok tubuh dingin muncul dan menatap keduanya dengan dingin. Ia berpakaian hitam dan bertubuh ramping. Tatapan matanya dingin dan tanpa emosi. Ia memegang tombak perak panjang di tangannya yang memancarkan aura dingin. Zichen, aku tahu itu kau. Keluarlah jika kau punya nyali dan lawan aku sampai mati. Sang kultifator berteriak dan berputar-putar di tempat. Pedangnya menunjuk ke depan, tetapi bergetar. Kalian telah mengikuti kami secara diam-diam dan melancarkan serangan diam-diam. Apa gunanya itu? Keluarlah jika kalian punya nyali. Orang yang lain berteriak ketakutan. Mereka adalah orang-orang Marsial Ancestor. Ketika mereka datang, jumlahnya lebih dari 10 orang. Mereka kuat dan datang berkelompok. Tujuan mereka adalah membunuh Zichen. Setelah tinggal di hutan selama beberapa hari, mereka masih belum dapat menemukan Zichen. Kelompok itu mengutuk dan bersumpah bahwa mereka dapat membunuh Zichen dengan satu jari. Sejak saat itu, mimpi buruk pun dimulai. Semua orang merasa seolah-olah mereka dihantui oleh roh-roh jahat. Akan selalu ada orang yang mati tanpa suara dan jatuh ke tanah tanpa suara. Luka fatal semuanya ada di bagian belakang hati mereka. Yang lebih tragis adalah mereka bahkan tidak bisa melihat wajah pihak lain dengan jelas. Hanya dua orang yang tersisa. Namun, mereka tidak tahu siapa binatang itu. Mereka bahkan tidak tahu apakah itu manusia atau hantu. Kepanikan, kegelisahan, kecemasan, dan kekhawatiran membuat mereka kehilangan kendali atas emosinya. Ketika jumlah mereka banyak, mereka tidak merasakannya. Mereka semua berteriak-teriak agar pembunuhnya keluar. Namun, saat rekan-rekan mereka jatuh dan mati di hadapan mereka, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tubuh dan pikiran mereka menderita siksaan yang tak terbayangkan. Ketika hanya tersisa empat orang, ketakutan yang tak terbatas muncul dari lubuk hati mereka. Kepanikan yang tak dapat dijelaskan memenuhi hati mereka. Mereka berempat hampir pingsan. Namun kini, dua orang lagi telah meninggal. Hanya tersisa dua orang. Mereka tidak dapat bertahan lagi dan benar-benar pingsan. Swash! Seberkas cahaya perak muncul tanpa suara. Dengan niat membunuh yang kuat, sinar itu menembus punggung seorang kultifator. Siapa ini? Orang yang satunya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Ia mengayunkan pedangnya, tetapi tidak ada seorang pun di belakangnya, bahkan bayangan pun tidak ada. Setelah beberapa tebasan, mayat rekannya jatuh ke tanah. Hanya ada lubang berdarah di dadanya, darah mengalir keluar. Sepanjang perjalanan, mereka telah melihat rekan-rekan mereka tewas dengan mata kepala mereka sendiri. Ketakutan menyelimuti hati mereka dan menghancurkan tekad kuat mereka. Sekarang setelah hatinya tertusuk, bukan saja tidak ada rasa takut di mata kultifator ini, malah ada sedikit rasa lega. Daripada menunggu kematian dalam ketakutan dan menderita siksaan fisik dan mental, lebih baik mati secara langsung. Pada saat ini, kematian merupakan bentuk pelepasan baginya. Ah! Kultifator terakhir meraung. Rambutnya acak-acakan, seolah-olah dia sudah gila. Pedang panjang di tangannya menebas dengan liar. Bilahnya dingin dan tajam, dan sinar cahaya pedang muncul dan menebas ke segala arah. Ini adalah seorang kultifator di surga kelima. Dia sangat kuat. Secara logika, dia seharusnya tidak seperti ini. Namun, di sepanjang jalan, beberapa kultifator di surga ke-6 telah meninggal, belum lagi seorang kultifator di surga ke-5. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Namun keajaiban ini akan berakhir di sini. Ia benar-benar pingsan. Cahaya pedang terus menyala dan menebas pohon-pohon tua. Ranting-ranting dan dedaunan di hutan menari-nari liar, menghalangi pandangan orang-orang. Of! Pedang panjang itu menebas dengan liar dan tekadnya benar-benar runtuh. Kemudian, tombak panjang muncul, menembus langit dedaunan dan menusuk tubuh kultifator itu dari belakang. Aduh! Melihat tombak panjang yang menembus jantungnya, kultifator itu tampak tersengat listrik. Semua gerakannya terhenti saat ini. Dia ingin berbalik dan melihat apakah pembunuhnya adalah Zichen. Sayangnya, semua kekuatannya terkuras saat ini. Kemudian, kepalanya miring dan dia meninggal. Ini adalah hutan lebat yang sangat luas. Pasukan utama memperkirakan bahwa Zichen akan bersembunyi di sini, jadi mereka mengirim banyak ahli. Akan tetapi, mereka menebak bagian depan, tetapi tidak bagian belakang. Di tengah hutan lebat ini, Zichen bagaikan hantu, iblis. Ia muncul tanpa suara, membunuh tanpa suara, lalu menghilang tanpa jejak. Sama seperti dia datang diam-diam, membunuh satu demi satu kehidupan, lalu pergi diam-diam sambil mengambil semua batu vitalitas. Di hutan lebat ini, Zichen berada di daerah yang tidak bertuan. Dia tidak bertarung dengan para ahli. Ketika dia melihat tiga monster besar, dia segera mengambil jalan memutar dan membunuh yang lemah. Dia ingin membuat tiga kekuatan besar itu benar-benar gila. Tentu saja, dia tidak punya cara yang lebih baik. Setelah membunuh banyak orang dari tiga kekuatan besar, Zichen akhirnya meninggalkan hutan lebat dua hari kemudian. Dia mengubah penampilannya dan berjalan ke sebuah kota. Pada saat ini, Zichen mendengar suara udara terkoyak di atas kepalanya. Satu persatu, orang-orang bergegas masuk ke dalam hutan lebat. Jelaslah bahwa ketiga kekuatan besar itu benar-benar gila. Mereka tidak ragu untuk mengirim begitu banyak orang. Kota itu ada di depannya. Begitu dia sampai di pintu masuk, Zichen melihat dua potret setinggi dua meter tergantung di kedua sisi tembok kota. Siapapun yang menemukan Zichen akan diberi hadiah masing-masing 10 ribu batu vitalitas. Sebelumnya, jumlahnya 5 ribu, tetapi sekarang meningkat menjadi 10 ribu. Bahkan Zichen terkejut saat melihatnya. Matanya terus berkedip. Kalau saja dia punya teknik klon, dia pasti ingin melaporkannya. 30 ribu batu vitalitas sudah cukup baginya untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu, fisik dan metode kultivasinya sangat istimewa. Dia sangat membutuhkan batu vitalitas. Dalam kurun waktu ini, Zichen telah menghabiskan setengah dari 5 ribu batu vitalitas. Meskipun ia memperoleh beberapa keuntungan dari membunuh dan merampok orang, tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak batu vitalitas. Semakin banyak orang berkumpul di kota, hampir semua orang memegang potret di tangan mereka dan kemudian bergegas ke hutan lebat. 30 ribu batu vitalitas sudah cukup untuk menarik banyak pembudidaya nakal. Namun, Zichen tidak takut. Selama dia tidak menampakkan diri, tidak ada seorang pun yang dapat menemukannya. Sialan, biksu sialan. Tiba-tiba, Zichen melihat sosok yang dikenalnya di kota itu. Dia mengenakan kasaya, memiliki kepala botak besar dan perut buncit. Dia adalah biksu jahat baik. Yang terakhir berjalan di tengah kerumunan dengan wajah ramah. Ia mengatupkan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Ia tampak seperti seorang biksu yang tercerahkan. Namun, Zichen dapat melihat dengan jelas bahwa mata biksu itu berkedip-kedip dengan cahaya kemasan setiap kali ia melihat seseorang. Biksu ini masih mencariku. Dia benar-benar tidak menyerah. Zichen mengumpat dalam hatinya. Namun, dia tidak menghampiri pendeta itu. Sebaliknya, dia mengambil jalan memutar. Ada yang aneh dengan pendeta itu. Zichen menduga bahwa dia telah melihat sesuatu. Karena seseorang telah pergi ke hutan, Zichen tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Ia berencana untuk beristirahat selama dua hari sebelum pergi ke tempat berikutnya. Ia ingin membunuh sampai pasukan besar tidak berani mengirim kultifator biasa untuk memburunya. Zichen, keluarlah. Aku, Li Hao, dapat membunuhmu seribu kali dengan satu jari. Pada hari ini, sesosok makhluk besar muncul di langit di atas kota. Li Hao berdiri di punggung Raja Rok dan berteriak marah pada kota. Zichen melihat Li Hao dan hanya melengkungkan bibirnya. Zichen, pergilah ke lembah pemenggalan kepala dan konferensi pemenggalan kepala jika kau punya nyali. Aku, Li Hao, akan menunggumu di sana. Aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Ini adalah pernyataan perang Li Hao. Dia tidak tahu lokasi pasti Zichen, jadi dia berteriak di setiap kota dan hutan. Setelah beberapa hari, tenggorokannya kering dan berasap. Zichen, aku akan membunuhmu di konferensi pemenggalan kepala dalam tiga hari. Profil tinggi Li Hao menarik banyak perhatian. Dalam konferensi pemenggalan kepala pertama, Zichen menghancurkan semua orang dari tiga kekuatan. Apa yang akan terjadi dalam konferensi pemenggalan kepala ini? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Sebelum waktunya habis, sudah ada beberapa pembudidaya yang bergegas ke lembah pemenggalan kepala untuk menyaksikan pertarungan antar monster. 252. Lembah pemenggalan kepala, konferensi pemenggalan kepala. Pagi-pagi sekali, banyak kultifator telah tiba. Jumlah mereka lebih dari 10 ribu, dan mereka semua menunggu kedatangan Zichen. Mereka semua menantikan pertempuran hebat. Li Hao sangat ingin membunuh Zichen, jadi dia muncul pagi-pagi sekali. Mengikuti teriakan melengking Raja Rok, Li Hao turun dari langit. Sosoknya anggun dan tampan, dan jubahnya berkibar tertiup angin. Li Hao berdiri di panggung setinggi 10 meter dan mengamati sekelilingnya. Ia dikelilingi oleh semangat juang yang kuat. Li Hao ada di sini. Li Hao benar-benar menakutkan. Aura di sekelilingnya menakutkan. Aku ingin tahu kapan Zichen akan tiba. Setelah beberapa saat, tanah bergetar. Chang Meng berjalan ke lembah pemenggalan dengan sebilah pisau besar di punggungnya. Seorang jenius mengerikan telah tiba, menyebabkan keributan. Itu Chang Meng, si jenius mengerikan dari keluarga Chang. Dibandingkan beberapa bulan lalu, ekspresi Chang Meng jauh lebih muram. Mereka semua adalah jenius yang mengerikan, mewakili kekuatan terkuat dari tiga sekte utama di tujuh kota besar. Namun, mereka dibodohi oleh seorang kultifator nakal. Tak satupun dari mereka dalam suasana hati yang baik. Wu Yuan juga muncul di saat yang tepat. Ia memancarkan aura dingin, membuat orang banyak berseru kaget. Kemudian, orang banyak itu segera memberi jalan kepadanya. Para jenius mengerikan dari tiga kekuatan besar ada di sini untuk membunuh si Chen. Seorang pendeta muncul di tengah kerumunan. Matanya berkedip saat mengamati kerumunan. Cahaya kemasan samar muncul di matanya. Setelah beberapa saat, ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Kemudian, tatapannya kembali tertuju pada panggung. Li Hao memancarkan aura pertempuran yang gila. Ia kemudian mengamati sekelilingnya. Dasar bodoh? Apa kau pikir semua orang itu bodoh? Kalian semua jenius yang mengerikan. Pandangannya menyapu sekeliling, dan cahaya kemasan samar muncul. Biksu itu mengumpat dengan suara rendah. Dia sangat kesal, jadi dia berbalik dan pergi. Dia pasti sudah menduga bahwa Zi Chen tidak akan datang. Biksu itu berbalik dan pergi. Namun, ketika dia berjalan keluar dari lembah pemenggalan, dia melihat seorang pemuda berdiri di depannya. Hemm, Mong mengernyit sedikit. Matanya berkedip dengan cahaya kemasan. Namun, ketika dia melihat lagi, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana. Itu pasti Zi Chen. Pikiran Biksu itu bergerak, dan dia berlari ke sisi yang berlawanan. Dia seperti seberkas cahaya kemasan. Tetapi ketika dia sampai di tempat itu, dia tidak melihat seorang pun. Mungkinkah itu ilusi? Itu tidak mungkin. Biksu itu menggelengkan kepalanya dan mencari-cari di sekitarnya lagi. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Sementara semua orang menunggu, Zi Chen tidak muncul. Kekecewaan mulai menyebar, dan para kultifator yang ingin menyaksikan pertarungan antara orang-orang aneh itu hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Zi Chen, kau hanyalah tikus pengecut. Jika kau memiliki kemampuan, maka datanglah ke pertemuan Severing Chen. Aku, Li Hao, dapat memberimu 10 jurus. Bahkan setelah matahari terbenam, Zi Chen masih belum muncul. Li Hao sangat marah sehingga dia terus berteriak dan mengucapkan kata-kata yang kurang ajar. Zi Chen, aku, Wu Yuan, juga bisa memberimu 10 jurus. Tunjukkan dirimu jika kau berani. Aku akan membunuhmu saat itu juga. Leluhur bela diri yang aneh itu juga berbicara. Mereka tidak lagi bersikap rendah hati. Aku bisa memotongmu menjadi 10 bagian dengan 1 tebasan, asalkan kau berani muncul. Pedang panjang di tangan Chang Meng meledak dengan aura yang mengerikan. Mereka sangat kuat, tetapi juga sangat pemarah. Selama kurun waktu ini, mereka telah mencari Zi Chen kemana-mana, siang dan malam. Mereka sama sekali tidak punya waktu untuk berkultivasi. Zi Chen tidak hanya menamparkan wajah ketiga kekuatan itu, tetapi ia juga telah memperlambat kemajuan kultivasi ketiga jenius mengerikan itu. Tidak peduli seberapa keras mereka bertiga berteriak, tidak peduli seberapa kuat mereka, Zi Chen tetap tidak muncul. Suara-suara kecewa terdengar dari kerumunan. Zi Chen tidak tahu malu. Kekuatan tempur yang tak tertandingi. Itu semua hanya rumor. Benar sekali. Bagaimana mungkin sisa-sisa leluhur bela diri Nimbus bisa menjadi orang aneh? Itu hanya rumor. Kalau tidak, mengapa dia tidak berani muncul? Sampah macam apa dia berani menyebut dirinya orang aneh? Sungguh tidak tahu malu. Dia bahkan tidak punya nyali untuk muncul sekarang. Suara-suara tidak puas terdengar dari kerumunan. Banyak orang setuju, dan diskusi pun semakin riuh. Kau melebih-lebihkan. Kekuatan tempur Zi Chen tidak ada bandingannya. Dia telah membunuh banyak ahli dari tiga kekuatan. Bukankah Chang He dan yang lainnya dibunuh oleh Zi Chen? Juga, banyak tim pemburu terkenal dari keluarga Li terbunuh olehnya. Zi Chen jelas-jelas orang aneh. Kau mengatakan bahwa Zi Chen adalah sampah saat ini. Aku tidak tahu apa niatmu. Jika kau bukan sampah, mengapa kau tidak naik? Seseorang tidak tahan lagi dan membalas. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Zi Chen masih belum muncul. Kerumunan itu terbagi menjadi dua kelompok. Satu adalah penggemarnya, dan yang lainnya adalah para pembencinya. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Dia orang aneh. Kenapa dia tidak berani muncul? Dia pasti ketakutan setengah mati dan bersembunyi di suatu tempat. Sekarang setelah ketiga jenius itu ada di sini, jika kekuatan tempur Zi Chen benar-benar tak tertandingi, dia pasti sudah datang sejak lama. Mengapa dia tidak muncul? Kalian sekelompok orang tolol tidak tahu kebenarannya. Yang kalian tahu hanyalah berteriak-teriak. Para kultifator sangat bersemangat. Zi Chen tidak muncul, yang membuat banyak orang yang ingin menonton pertempuran kecewa. Situasinya berat sebelah. Hari itu ketika ketiga jenius itu mengejar Zi Chen, dia hanya berada di alam bawaan. Bukankah dia berhasil melarikan diri? Omong kosong. Hari itu, ketiga jenius itu bahkan tidak mengejar Zi Chen. Mereka bahkan tidak melihat wajahnya sebelum dia melarikan diri. Hari itu di majelis pemenggalan kepala, bukankah Zi Chen muncul? Dia membunuh beberapa orang jenius dan membunuh semua orang. Seseorang berteriak keras. Omong kosong. Entah siapa yang memulai rumor itu. Kalau saja Zi Chen punya kekuatan seperti itu, dia pasti sudah muncul sejak lama, sahut seseorang. Kedua kelompok itu sangat bersemangat, dan kata-kata mereka sangat ekstrim. Dasar kau tukang omong kosong lagi. Apakah kau percaya aku tidak akan membunuhmu? Bodoh. Zi Chen itu sampah. Kalau dia bukan sampah, kenapa dia tidak muncul? Bagaimana bisa sampah seperti itu didukung orang? Kalian semua bodoh. Banyak orang yang berdebat, tetapi mereka diancam. Orang-orang yang membantah Zi Chen sangat kuat, dan masing-masing dari mereka luar biasa. Kita tentu tahu seberapa kuat Zi Chen. Aku melihat pertempuran hari itu dengan mataku sendiri. Sebaliknya, kalianlah yang terus memfitnah Zi Chen. Aku tidak tahu apa niat kalian. Apakah kalian orang-orang dari tiga kekuatan utama, atau kalian orang-orang yang tercelah? Kedua kubu itu berdebat sengit. Kubu yang mendukung Zi Chen juga memiliki orang-orang kuat yang berdebat. Banyak orang di kerumunan itu dikirim oleh tiga kekuatan besar. Zi Chen bagaikan matahari di langit, dan ketenarannya terlalu besar. Dia terus-menerus menamparkan wajah tiga kekuatan besar. Perlu untuk memfitnahnya dan menimbulkan opini publik yang negatif. Zi Chen, aku akan menunggumu di sini selama tiga hari. Mari kita lihat apakah kamu punya nyali untuk datang. Langit menjadi gelap, dan obor-obor dinyalakan di sekitar panggung tinggi. Li Hao berdiri di panggung tinggi, dan cahaya menyinari wajahnya yang penuh tekat saat dia berbicara. Li Hao sangat hebat. Begitu Li Hao selesai berbicara, sorak-sorai terdengar dari bawah. Hanya dalam satu malam, Li Hao telah mendapatkan banyak pendukung. Klan Li sangat kuat, membunuh Zi Chen yang tercela itu. Sebuah suara keras terdengar dari bawah. Keluarga Li sangat kuat dan mendominasi. Lebih banyak orang setuju. Zi Chen, aku pasti akan membunuhmu. Wu Yuan juga melompat ke panggung tinggi, dan auranya melonjak. Wu Yuan perkasa, leluhur Wu perkasa. Gelombang suara bergema, semakin keras satu per satu. Suara-suara itu tidak lebih lemah dari suara Li Hao. Bunuh Zi Chen, hancurkan Zi Chen yang tercela itu. Suara itu begitu keras hingga mengguncang langit. Chang Meng mengikutinya, dan tentu saja, ia juga punya banyak pendukung. Chang Meng sangat kuat dan mendominasi, membunuh si sampah Zi Chen dengan satu serangan. Di seluruh ngarai, sebenarnya ada banyak orang yang mendukung ketiga jenius mengerikan itu. Huff. Di antara kerumunan, banyak orang mencibir. Tentu saja, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Ketiga jenius mengerikan itu mungkin sangat populer di masa lalu, tetapi dengan kemunculan Zi Chen, ketiga vaksi itu kehilangan muka. Bagaimana mereka bisa tetap populer? Pada saat yang sama, mereka secara diam-diam mengkritik ketiga vaksi tersebut karena tidak tahu malu. Zi Chen, cepat keluar dan bunuh ketiga sampah itu. Beberapa orang tidak puas dengan tindakan ketiga vaksi dan berdoa dalam hati mereka. Di dalam hati mereka, ketiga orang jenius yang mengerikan itu adalah tiga potong sampah. Zi Chen tidak muncul sampai langit menjadi gelap. Semakin banyak orang meneriaki Zi Chen, dan banyak kultifator nakal terpengaruh dan ikut serta. Pada hari itu, di kota yang paling dekat dengan lembah zanying, suara dingin Zi Chen terdengar. Li Hao, Chang Meng, Wu Yuan, jika kalian masih punya harga diri, jangan bersikap tidak tahu malu. Itu hanya akan membuat orang-orang memandang rendah kalian. Setidaknya ada sepuluh prajurit terbang di sekitar panggung tinggi. Kalian benar-benar terlalu menghargaiku. Aku ingin tahu bagaimana kalian bertiga akan melawan sepuluh prajurit terbang. Zi Chen berkata, suaranya sangat dingin. Konferensi zanying, apakah menurutmu kau layak? Jika satu lawan satu, aku pasti akan membunuhmu. Kurasa kau tahu itu, jadi kau tanpa malu-malu datang ke Flight Warriors. Hanya itu yang kau miliki, dan faksi-faksi di belakangmu sangat tidak tahu malu. Malam itu, kota itu gempar. Tidak seorang pun menyangka Zi Chen ada di sini, dan banyak orang ingin melapor kepadanya dan mendapatkan 30 ribu batu Yuan. Aku tidak tahu bagaimana golongan tak tahu malu kalian bisa berkembang, tapi aku yakin jika kalian terus bersikap tak tahu malu, kalian pasti akan hancur. Semua orang gempar. Zi Chen telah mengatakan banyak hal malam itu, tetapi kalimat ini adalah yang paling memalukan. Banyak orang mencari Zi Chen, tetapi tidak seorang pun dapat menemukannya. Hanya suara dingin yang terdengar di langit kota. Kalian benar-benar tak tahu malu sampai ingin membunuhku. Baiklah, aku akan membuat kalian membayar harga atas tindakan kalian yang tak tahu malu itu. Setelah kalimat terakhirnya, Zi Chen meninggalkan kota dan berjalan menuju hutan lebat berikutnya. Malam itu, Zi Chen berubah menjadi iblis, dan bagaikan hantu, ia memanen kehidupan demi kehidupan. Uh! Cahaya perak berkelap-kelip, menerangi malam yang gelap. Mata seorang kultifator dipenuhi dengan keterkejutan saat dia jatuh ke dalam genangan darah. Ini adalah salah satu anak buah Marsial Ancestor, dan dia dibunuh oleh Zi Chen. Ada beberapa mayat di sampingnya, berlumuran darah. Suara mendesing. Tombak perak itu seperti naga berbisa, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Tombak itu langsung menembus tenggorokan seseorang, dan di sampingnya, ada tiga orang yang tergeletak di genangan darah. Tim pemburu keluarga Li berjumlah empat orang. Mereka telah berlatih bersama sejak mereka masih muda, dan pandai dalam serangan gabungan, tetapi mereka semua dibunuh oleh Zi Chen. Keluarga Li, keluarga Chang, leluhur bela diri, dan semua kultifator di hutan lebat ini mengalami bencana besar malam itu. Zi Chen seperti hantu, melayang di hutan. Kemanapun dia pergi, mayat-mayat berjatuhan. Malam itu penuh dengan pembantaian, dan juga mimpi buruk bagi ketiga faksi. Satu persatu ahli terbunuh, dan satu persatu ahli jatuh ke dalam genangan darah. Kalian semua akan membayar harga karena bersikap tidak tahu malu. Malam itu, Zi Chen menghabiskan waktunya di pembantaian. Saat langit mulai cerah, dia segera terbang menjauh, mengubah penampilannya. Koma-koma-koma-koma-koma-koma titik. PS, baiklah, saya akan mengatakan beberapa patah kata. Tentu saja tidak realistis untuk menginginkan sebuah buku bermanfaat bagi semua orang yang membacanya. Belum lagi penulis kecil seperti saya yang bahkan tidak mampu membeli makanan dan pakaian, bahkan dewa yang hebat pun tidak mampu melakukan itu. Saya sangat senang karena saya hanya melihat orang-orang yang mengutuk tokoh utama dan bukan penulisnya. Saya harap semua orang dapat meneruskannya. Saya akan menjelaskan satu atau dua komentar di sini. Jika Anda membaca buku itu dengan saksama, Anda akan melihat bahwa setelah Zichen menerobos dan kembali, ia pertama-tama pergi ke keluarga Lin untuk mencari Lin Sui. Alasan ia kembali adalah karena ia khawatir tentang Lin Sui. Setelah itu, ada konferensi pemenggalan kepala, dan kemudian ada serangkaian pengejaran. Mengapa aku tidak menggambarkan secara rincin adegan Zichen yang dikejar? Jika aku menulisnya dengan hati-hati, pasti akan ada banyak umpatan. Palsu, palsu, sama sekali tidak selevel. Itu sudah cukup bagus sehingga dia bisa melarikan diri. Adapun mengapa kekuatannya meningkat begitu lambat, dan mengapa ia mengonsumsi begitu banyak ramuan roh. Dengan konsumsi sebesar itu, apa yang diperoleh Zichen? Kekuatan pertempuran yang tak tertandingi. Aku sudah melangkah ke dalam masyarakat dan telah melewati saman fantasi. Aku tahu bahwa jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, mereka tentu harus membayar sejumlah uang. Bahkan jika mereka membayar sejumlah uang, mereka mungkin tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya. Jika kekuatan Zichen secepat roket, ramuan roh berusia seribu tahun dapat meningkatkan kekuatannya lebih dari sepuluh level. Kemudian, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, dia dapat menantang dan membunuh orang-orang di atas levelnya. Membunuh orang jenius, membunuh monster. Kenapa? Karena dia toko utamanya. Orang-orang berlatih keras selama puluhan tahun, dan Anda dapat melakukannya dengan ramuan roh berusia ribuan tahun. Terlebih lagi, Anda lebih kuat dari mereka. Apakah ini masuk akal? Jika saya menulisnya, apakah ada yang akan membacanya? Mungkin aku akan dikira orang terbelakang dan idiot. Juga, mengapa Zichen tidak bisa mengalahkan Biksu itu? Saya ingin mengatakan, ada banyak orang yang tidak bisa dikalahkan Zichen. Dia tidak bisa mengalahkan Yukong, dia tidak bisa mengalahkan Drifting Mist. Mengapa dia harus mengalahkan mereka semua? Apakah saya harus menulis bahwa Zichen menggunakan ekstrim yang untuk membunuh eksistensi tingkat master? Dia adalah nomor satu di dunia. 253. Lembah Pembantaian Ying. Ketiga jenius mengerikan itu berdiri di panggung tinggi. Mereka berkata bahwa mereka ingin Zichen membunuh Zichen dalam sepuluh gerakan dengan satu tangan. Mereka telah menunggu Zichen selama tiga hari. Di bawah mereka, orang-orang dari tiga pasukan berteriak serempak. Suara mereka seperti ombak, yang satu lebih keras dari yang lain. Tepat saat suasana di Lembah Pembantaian Heroik mencapai klimaksnya, dan pasukan angkatan laut yang dibawa oleh ketiga vaksi mengutuk Zichen sampai-sampai dia tidak berguna, kata-kata Zichen akhirnya datang dari kota kecil itu. Wow! Begitu berita itu keluar, kerumunan menjadi gempar. Mereka melihat ke panggung tinggi dan kemudian melihat sekeliling. Ada sepuluh orang dari Flight of Flight yang bersembunyi di sini. Ya ampun, ketiga kekuatan itu benar-benar gila. Mereka menyembunyikan sepuluh orang dari Flight of Flight hanya untuk membunuh Zichen. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Ketiga jenius mengerikan itu masih berteriak-teriak di sini. Jadi ini adalah rencana. Kenapa? Bagaimana Zichen tahu? Mungkinkah dia sudah ada di sini dan pergi setelah merasakan Flight of Flight? Kerumunan itu gempar. Kali ini, banyak orang memandang ketiga jenius mengerikan itu dengan cara berbeda. Mereka kuat dan dikenal sebagai jenius mengerikan. Akan tetapi, temperamennya ini sungguh bukan sesuatu yang berani dipuji orang lain. Omong kosong, dia jelas takut, tapi dia bilang ada orang dari Flight of Flight di sini. Ya, dia memang sampah. Dia tidak berani datang ke sini karena takut dibunuh, jadi dia menyebarkan rumor untuk mencoreng reputasi tiga kekuatan dan tiga jenius mengerikan. Di antara kerumunan, Internet Water Army kembali memainkan peran. Mereka menggunakan bahasa fasi mereka untuk membalikkan keadaan. Siapakah Li Hao? Dia adalah jenius mengerikan dari keluarga Li. Apa itu keluarga Li? Mereka adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah selatan, tujuh kota besar dan tiga sekte besar. Mereka memiliki banyak seni bela diri dan buku rahasia. Membunuh Zichen semudah membunuh seekor semut. Mengapa mereka perlu menggunakan rencana licik? Ini adalah alasan yang dibuat Zichen karena kepengecutannya. Apakah kau benar-benar percaya? Wu Yuan telah mewarisi seni leluhur bela diri dan kecakapan bertarungnya sangat mengerikan. Bagaimana mungkin dia bisa merencanakan? Dasar Zichen, Chang Meng bahkan tidak mempelajari buku rahasia keluarganya. Sebaliknya, dia fokus berlatih pedang. Dia dikenal sebagai si gila pedang. Dia terobsesi dengan pedang dan dia jujur dan terus terang. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Zichen tidak berani mengemukakan alasan seperti itu. Sungguh lelucon. Orang-orang ini fasi berbicara. Hanya dengan beberapa patah kata, mereka mengubah kekurangan menjadi kelebihan. Ada yang nampak berpikir keras dan menganggup berulang kali, namun ada pula yang mendengus dengan nada meremehkan. Zichen ini benar-benar orang yang tercelah. Dengan keadaan yang terbalik, para poster bayaran terus mencoreng nama Zichen. Jejak Zichen telah ditemukan. Dia bertarung dengan beberapa ahli di kota gurun kecil. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari kerumunan. Benar sekali. Aku di sini untuk menyampaikan berita itu. Zichen telah membunuh dua dari mereka. Yang lainnya bukan tandingannya. Orang lain berteriak. Kota gurun kecil adalah kota terdekat. Sebelumnya, kata-kata Zichen berasal dari sana. Suosh, suosh, suosh. Begitu suara itu jatuh, keributan pecah di antara kerumunan. Namun, pada saat ini, aura yang merusak muncul. Di sekitar panggung tinggi, sosok-sosok muncul satu demi satu. Tepatnya ada sepuluh orang. Sepuluh dari mereka muncul di langit. Mengabaikan tatapan kaget dari kerumunan, mereka terbang menuju kota gurun kecil. Sepuluh sinar cahaya terbang melintasi langit. Aura mengerikan menyapu area tersebut. Ini. Semua orang tercengang. Yusuke benar-benar muncul. Kebenaran ada di depan mata mereka. Bahkan para penulis bayaran tidak tahu harus berkata apa. Meskipun mereka fasi berbicara, mereka tidak dapat memikirkan apapun untuk diperdebatkan. Haha. Tiga pelaku kejahatan. Jujur dan terus terang. Haha. Tiga penjahat. Suara tawa menggelegar terdengar dari kerumunan. Mereka yang sama sekali tidak percaya pada tiga kekuatan besar itu kini tertawa lebih keras. Tawa mereka memekakkan telinga. Sedangkan mereka yang sebelumnya percaya, mereka merasa telah tertipu. Bukan hanya perasaan mereka yang tertipu, tetapi jiwa mereka juga telah tertipu. Para poster yang dibayar itu terdiam. Tawa bergema di lembah zanying. Pada saat ini, seorang pria botak berjalan keluar dari lembah zanying. Berengsek. Ketiga jenius mengerikan itu berdiri di panggung tinggi. Mereka merasa seolah-olah ada pisau tajam di punggung mereka, dan wajah mereka terasa panas membara. Mereka adalah penjahat yang sombong. Namun, mereka tidak bisa melawan keluarga mereka. Mereka yakin bisa membunuh zi chen. Namun, keluarga mereka tidak setuju. Itulah sebabnya mereka membuat rencana seperti itu. Akan tetapi, mereka tidak menyangka kalau ada yang akan mengetahuinya. Terlebih lagi, mereka sengaja membuat persiapan dan bahkan menggunakan pasukan air internet hanya untuk mencoreng reputasi zi chen dan memprovokasinya. Akan tetapi, tampaknya hal itu mendatangkan efek sebaliknya. Zi chen, aku bersumpah akan membunuhmu. Ketiga monster besar itu marah. Namun, kata-kata yang sebelumnya terdengar seperti kata-kata yang berani kini menarik banyak tatapan menghina. Siapa? Siapa yang berteriak tadi? Keluarlah. Pada saat ini, aura mengerikan muncul di langit. Seseorang terbang mendekat. Mereka yang memiliki mata tajam menyadari bahwa orang itu adalah orang yang baru saja pergi. Bicaralah. Siapa utusannya? Aura mengerikan itu merajalela dengan niat membunuh. Banyak kultifator tidak dapat menahan aura itu dan jatuh ke tanah. Tubuh Yukong dipenuhi dengan niat membunuh, niat membunuh yang sangat kuat. Mereka tertipu. Tidak ada jejak zi chen di kota gurun kecil. Ada lebih dari 10 ribu orang di sini. Mereka saling memandang dan berkedip polos. Beberapa ingin tertawa, tetapi mereka menyembunyikannya dengan baik. Ledakan. Platform setinggi 10 meter itu meledak. Ketiga penjahat itu pergi. Yukong melirik kerumunan dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Jelas, ada begitu banyak orang sehingga mustahil untuk membunuh mereka semua. Setelah semua orang pergi, terjadi diskusi yang lebih keras. Para poster bayaran itu pergi. Kebenaran ada di depan mata mereka. Siapa yang bisa mengatakan apapun. Keesokan paginya, zi chen menimbulkan sensasi lain. Dia membunuh puluhan ahli esensi sejati dari tiga kekuatan dalam semalam. Berita itu menyebar dengan cepat dan menyebabkan keributan besar. Ketiga kekuatan itu ingin membunuh zi chen. Namun, mereka tidak berhasil. Hal ini menarik perhatian tiga sekte utama di tujuh kota besar. Zi chen tidak diragukan lagi telah menjadi bintang paling cemerlang di generasi muda. Namun, tidak ada yang bisa memberikan penilaian akurat tentang kekuatan tempurnya. Ledakan. Yukong bergegas ke hutan dan mulai mencari karpet. Berdengung. Kehampaan bergetar. Sebuah senjata spiritual muncul di langit. Itu adalah pedang besar. Pedang itu bersinar terang dan berubah menjadi seberkas cahaya yang panjangnya puluhan meter. Pedang itu melesat turun ke hutan di bawah. Pohon-pohon tua terpotong dengan mudah seperti tahu. Gunung-gunung meledak saat bertemu dengan sinar cahaya. Bahkan langit dan bumi pun berguncang. Ada lebih dari selusin Yukong. Mereka menyerang pada saat yang sama, mencoba menghancurkan hutan. Ini adalah tindakan besar. Mereka menghancurkan seluruh hutan hanya demi satu orang. Mengaum. Seekor binatang iblis yang hampir mencapai tingkat iblis kecil meraum. Auranya ganas, tetapi tidak berani bertarung dengan Yukong. Ia berbalik dan berlari. Ribuan binatang menjerit dan berlarian karena panik. Ledakan. Jejak telapak tangan raksasa muncul dan lebarnya ratusan meter. Jejak itu menutupi langit dan bumi dan aura penghancur berdesir keluar. Saat jejak telapak tangan itu turun, semua yang ada di bawahnya menghilang bersama jejak telapak tangan itu. Semua makhluk hidup hancur. Batu-batu hancur. Pohon-pohon tua berubah menjadi debu. Tak ada yang tersisa utuh di bawah jejak telapak tangan itu. Ini adalah langkah yang sangat besar. Ketiga kekuatan itu menunjukkan kekuatan tempur mereka kepada dunia. Lebih dari selusin kultifator Yukong muncul dan menghancurkan seluruh hutan. Di luar hutan, ada banyak kultifator alam energi sejati yang berjaga. Belum lagi satu orang, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang melewatinya. Ledakan. Pada hari ini, langit dan bumi bergetar seolah-olah kiamat telah tiba. Binatang-binatang iblis menjerit sebelum kematian mereka. Para kultifator Yukong berdiri di udara. Tatapan mereka dingin dan tanpa emosi. Senjata spiritual muncul satu demi satu, menghancurkan segalanya di dunia. Gerakan besar seperti itu tentu saja menarik perhatian banyak orang. Melihat pohon-pohon tua menghilang dan gunung-gunung berubah menjadi tanah datar, semua orang terkejut. Mereka terkejut dengan gerakan besar dari tiga kekuatan. Zichen memperhatikan dari jauh. Wajahnya pucat. Untungnya, dia pergi lebih awal. Kalau tidak, dia akan mati di bawah penggeledahan karpet seperti itu. Dia akan hancur berkeping-keping seperti pohon-pohon kuno itu. Ketiga kekuatan itu sudah gila. Kita bisa pergi sekarang. Suara Ahmoh terdengar. Bahkan dia pun ketakutan. Ayo pergi. Zichen tersenyum pahit. Diperkirakan ada banyak ahli yang bersembunyi di dekat kota Changli, menunggu dia melarikan diri. Ada banyak orang di sini, jadi dia aman. Jika dia meninggalkan tempat ini dan berjalan di jalan yang jarang dilalui orang, dia pasti akan berada dalam bahaya. Ketiga kekuatan itu menjadi gila. Bukan hanya karena harta karun, tetapi juga karena reputasi mereka. Kita tidak bisa pergi ke floating snow city. Kalau tidak bisa, kita bisa pergi ke reruntuhan. Itu dunia kita. Ahmoh menyarankan. Zichen telah berencana untuk pergi ke floating snow city setelah mengunjungi Lin Sui. Namun, dia tidak menyangka bahwa floating snow city akan tahu bahwa dia telah membunuh Chu Fei dan Chu Xiong. Rencana awalnya tidak lagi layak. Reruntuhan adalah tempat terakhir yang akan ia kunjungi. Itulah yang telah ia bicarakan dengan Zichen. Setelah menyinggung pasukan utama dan membuat mereka kehilangan muka, mereka akan pergi ke reruntuhan. Dalam sehari, hutan berubah menjadi dataran. Tak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Kekuatan ketiga kekuatan itu sungguh mengejutkan. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah tekad mereka untuk membunuh Zichen. Apakah Zichen sudah mati? Bahkan seekor lalat pun tidak terbang keluar. Jika Zichen ada di hutan, dia tidak akan hidup. Semua orang menebak apakah Zichen masih hidup atau mati. Namun, ketika mereka kembali ke kota, mereka menemukan bahwa hadiah 10 ribu batu vitalitas telah menjadi 20 ribu. Ketiga kekuatan itu berjumlah 60 ribu batu vitalitas. 60 ribu batu vitalitas dapat membeli enam binatang spiritual harimau merah di Balai Lelang. Hadiah setinggi itu belum pernah ditawarkan selama ratusan tahun. Zichen pandai menyamar. Siapapun yang merasa curiga padanya dapat menerima 10 batu vitalitas dari para ahli alam terbang. Pada saat yang sama, berita lain muncul. Wajah Zichen menjadi pucat. Ketiga kekuatan itu menjadi gila. Mereka telah menempatkan seorang ahli alam terbang di setiap kota. Ini benar-benar masalah besar. Hadiah 20 ribu batu vitalitas itu mengejutkan, gila, dan menggoda. Namun, itu tidak fatal. Tidak ada yang mengenal Zichen. Namun, hadiah kecil berupa 10 batu purba ini berakibat fatal. Siapapun yang mencurigakan akan diinterogasi. Semua orang menjadi gila dan mulai melaporkan semua orang yang mencurigakan. Selanjutnya, dia sudah terbang ke udara dan menyapu ke bawah dengan indra spiritualnya, bersiap untuk melakukan pencarian karpet. Mulai sekarang, kalian hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Pada saat yang sama, suara dingin datang dari langit. Koma-koma-koma-koma-koma titik. PS, bagi yang tidak percaya kalau ada pengulas palsu di dunia lain, ini hanya untuk bersenang-senang. Akhir-akhir ini, saya menonton berita si Anu dan saya hampir tercengang. Ada trik baru setiap hari. Ini hanya kasus biasa, tetapi setelah sekian lama, ini hampir berubah menjadi novel misteri. 254. Setiap kota kecil memiliki seorang Yukong yang mengawasinya. Di dekat kota Changli, dalam jarak beberapa ribu li dari Zichen, terdapat puluhan kota kecil, serta banyak desa kecil. Bagi ketiga kekuatan yang melakukan hal ini, sudah jelas bahwa mereka sangat marah terhadap Zichen. Pada hari yang sama, banyak sekali orang dilaporkan, dan ketiga kekuatan mencurahkan batu purba mereka seperti air yang mengalir. Pada awalnya, Yukong sangat murah hati, tetapi setelah memindai dengan indra spiritualnya, dia menemukan bahwa orang yang mencurigakan itu bukanlah Zichen, jadi dia mengeluarkan batu purba dan membagikannya kepada semua orang. Namun pada hari pertama, ada ratusan orang asing di kota kecil itu, dan pada hari kedua, bukan saja jumlahnya tidak berkurang, malah bertambah. Pada hari ketiga, bahkan ada banyak orang yang datang. Yang lebih menggelikan lagi adalah ada orang yang melaporkan diri mereka sebagai orang yang mencurigakan. Untuk sepuluh batu purba, semua orang menjadi gila, dan Yukong juga menjadi gila. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang banyak akan begitu antusias. Dan sekarang, tujuh hari telah berlalu. Selama tujuh hari penuh, sepuluh batu purba dikirim satu demi satu. Yukong telah mengirimkan sejumlah besar, dan ketiga kekuatan telah mengirimkan jumlah yang sangat besar. Tuan, saya membawa orang lain. Orang ini sangat licik dan tidak jujur. Saya menduga dialah orang yang Anda cari. Seorang pemuda di lapisan surgawi ke-8 Kisejati meraih seorang anak di lapisan surgawi ke-3 Kisejati dan datang di depan Yukong. Kau lagi, Yukong mengerutkan kening ketika melihat pemuda itu. Ya, Tuan, saya di sini lagi. Saya ahli dalam melayani negara-negara besar. Kalau ada apa-apa, sampaikan saja. Pemuda itu menyeringai dan mengusap-usap pakaiannya, menatap Yukong dengan ekspresi penuh harap. Baiklah, ini dia. Yukong agak tidak sabar dan langsung melemparkan sepuluh batu purba kepada pemuda itu. Dia bahkan tidak melihat anak di lapisan surgawi ke-3 itu. Terima kasih, Tuan, untuk yang ini. Pemuda itu menerima batu purba itu dengan rasa terima kasih dan menunjuk ke arah bocah itu di lapisan surgawi ke-3. Biarkan saja dia pergi. Bagaimana mungkin orang seperti itu adalah si Chen? Lain kali, carilah orang yang lebih bisa diandalkan. Yukong berkata dengan tidak senang. Ya, ya. Pemuda itu mengangguk cepat lalu meraih anak itu dan berkata, cepat pergi. Tuan sedang marah. Kenapa kamu tidak bisa menjadi si Chen? Tria muda itu menarik anak itu sambil mengumpat. Huff. Setelah pemuda itu pergi, Yukong mendengus dingin. Jika bukan karena kekuatannya yang besar dan statusnya yang mulia, dia pasti sudah menamparkan pemuda itu. Dalam tujuh hari ini, selain para kultifator, hanya manusia biasa saja yang datang ke rumahnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia melayani kekuatan besar, tetapi dia jelas seorang pembohong. Namun, dia adalah seorang zefir yang bermartabat, jadi dia benar-benar tidak bisa berdebat dengan seorang kultifator alam energi sejati. Namun, itu hanya beberapa potong batu asal, Yukong tidak menaruhnya di matanya dan membiarkannya pergi. Siapa yang tahu kapan pihak lain akan menemukan orang yang mencurigakan. Bagaimanapun, dia adalah penduduk asli tempat ini, seorang penjahat lokal yang cukup terkenal. Berjalan ke tepi kota, pemuda itu melepaskan si kecil di surga ketiga dan menepuk-nepuk pakaiannya yang kusut. Ini, ini hadiahmu kali ini. Pemuda itu mengeluarkan 10 fragment batu asal dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Terima kasih, terima kasih. Si kultifator kecil sangat berterima kasih. Dia mengambil batu-batu primal dan bergegas pergi. Kakak Luo, kakak Luo, kemarilah sebentar. Tepat saat itu, seseorang memanggil dari sudut. Pemuda itu berbalik dan melihat seorang pemuda kurus melambai ke arahnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saya punya masalah. Pemuda itu melangkah maju dan berkata dengan tidak sabar. Kakak Luo, ini aku, Yan kecil. Pemuda kurus itu tertawa datar dengan wajah penuh sanjungan. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Aku tidak peduli jika matamu kecil atau hidungmu kecil. Pemuda yang dipanggil saudara Luo itu sangat tidak sabaran. Saudara Luo, saya Little Yan, bukan si mata kecil. Saya dengar Anda punya banyak koneksi akhir-akhir ini. Anda benar-benar berteman dengan seorang ahli hebat dari kekuatan besar. Saya Little Yan. Pemuda kurus itu ragu sejenak dan berkata, saya juga punya beberapa orang di sini. Coba Anda bantu. Kalau sudah waktunya, kita bagi 50-50. Apa? Saudara Luo menatap. Tidak? Tidak, 60-40. Aku akan mengambil 60 dan kau akan mati. Tidak, aku akan mengambil 40 dan kau akan mengambil 60. Melihat tatapan mata kakak Luo, pemuda kurus itu langsung berkeringat dingin dan berkata, pukul 7.30, 8.291, aku mau satu saja. Mendengar ini, kakak Luo tersenyum dan menepuk wajah pemuda kurus itu sambil berkata, kamu pintar. Kalau begitu, aku akan mengambil 80-20. Aku ingin tahu barang bagus apa yang kamu miliki. Pemuda kurus yang disebut Little Yan itu tiba-tiba berbinar. Ia segera berkata, tentu saja ada barang bagus. Kakak Luo, tolong tunggu sebentar. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Baiklah, silakan. Saudara Luo tersenyum tipis dan memperhatikan pemuda itu pergi. Pemuda kurus itu berbalik dan berjalan cepat. Sambil berlari, ia bergumam pada dirinya sendiri. Kudengar temperamen kakak Luo telah berubah drastis akhir-akhir ini. Ia lebih manusiawi dan mudah diajak bicara. Memang benar, ia bahkan bersedia memberiku 10% lebih banyak. Dia hanya bergumam pelan. Meskipun dia sudah sangat jauh, saudara Luo masih mendengarnya. Kakak Luo, ah, bukankah dia hanya seorang penjahat lokal yang menindas orang baik dan jahat? Ketika pemuda kurus itu sudah jauh, senyum di wajah kakak Luo menghilang. Dia mengumpat dalam hatinya. Kakak Luo yang asli telah bertemu malaikat maut. Zichen yang asli telah menjadi kakak Luo yang palsu. Hari itu, ketika kekuatan besar menggunakan trik ini, Zichen hampir ketakutan setengah mati. Untungnya, tetua Hiroshi punya ide. Pepatah lama itu benar adanya. Dia menyuruh Zichen menangkap seorang penjahat lokal dan kemudian berbicara dari hati ke hati dengannya selama beberapa jam. Dia menceritakan semuanya kepadanya sejak dia masih kecil hingga saat dia dewasa. Pada akhirnya, dia mengusir penjahat itu. Orang ini jahat. Dia tidak pernah berbuat baik sejak dia masih kecil. Pada usia 6 tahun, dia mencuri ayam dan anjing. Pada usia 7 tahun, dia berkelahi. Pada usia 8 tahun, dia menikam orang dengan pisau. Ketika dia dewasa dan menjadi seorang kultifator, dia menjadi lebih jahat. Dia memanfaatkan desa dan melakukan segala macam kejahatan. Bisa dikatakan dia jahat sampai ke tulang. Zichen tidak merasa bersalah telah membunuhnya. Selama waktu ini, Zichen ingin meninggalkan kota beberapa kali. Namun, dia diingatkan oleh tetua Hiroshi untuk tidak bertindak gegabuh dengan menggunakan kesadarannya untuk mengunci sekeliling. Oleh karena itu, Zichen mulai mencari orang-orang yang mencurigakan. Dalam beberapa hari terakhir, dia mendapat untung kecil, setidaknya beberapa ratus batu primordial. Kakak Luo, mereka sudah datang. Tidak butuh waktu lama bagi bocah kurus tadi untuk membawa beberapa orang. Namun, saat Zichen melihat mereka, dia sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Orang yang dia bawa sebenarnya adalah seorang wanita, dan seorang wanita parubaya. Dengan kesadarannya, dia menemukan bahwa wanita itu sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Dia masih manusia biasa. Apakah kau sedang mencari kematian? Zichen membelalakan matanya dan berteriak dengan marah. Saudara Luo, mereka orang-orang yang mencurigakan. Mereka semua berasal dari desa kecil yang jaraknya beberapa puluh mil jauhnya. Identitas mereka tidak diketahui, kata anak kurus itu. Tamparan. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, wajahnya ditampar. Apakah kau benar-benar bodoh atau hanya pura-pura bodoh? Di poster buronan itu tertulis bahwa dia seorang pria. Kenapa kau malah mencari wanita? Apakah kau mencoba membunuhku dengan sengaja? Zichen melotot, menirukan kakak Luo. Dia tampak garang, tetapi itu hanya untuk menakut-nakuti orang biasa. Di mata seorang kultifator siantian, dia benar-benar bodoh. Bukankah dia menginginkan orang-orang yang mencurigakan? Anak kurus itu merasa dirugikan. Dasar mencurigakan. Pergi sana. Kukatakan padamu, jika kau ingin mati, jangan menyeretku bersamamu. Apakah kau pikir semudah itu mendapatkan batu ki dari kekuatan besar? Zichen memarahi lelaki kurus seperti monyet itu. Kemudian, dia menatap para wanita itu dan memberi mereka beberapa pecahan batu asal sebelum meminta mereka pergi. Lebih jauh lagi, Zichen memperingatkan saudara Luo untuk tidak mempunyai gagasan apapun tentang kekuatan besar. Ini hanyalah sebuah kota kecil, tetapi ada orang-orang seperti Broter Luo dan Broter Luo. Jika dijumlahkan dengan kota-kota lainnya, tentu saja jumlahnya tidak akan berkurang. Batu ki dari kekuatan besar seperti air yang mengalir setiap hari. Memikirkan konsumsi semacam ini saja sudah membuat orang mendecak lidah. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Zichen masih belum memiliki petunjuk apapun. Semua orang yang mencurigakan telah diselidiki, dan mereka belum menemukan apapun di hutan. Namun, kantong kakak Luo semakin mengecil. Sekalipun mereka kaya dan sombong, mereka tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan semua orang yang mencurigakan itu. Setelah tiga hari berikutnya, totalnya 13 hari, hadiah untuk orang-orang yang mencurigakan itu dibatalkan sepenuhnya. Selama 13 hari ini, ketiga kekuatan itu telah membagikan ratusan ribu batu ki. Sekalipun dibagi rata, tiap keluarga tetap harus membayar lebih dari seratus ribu. Hadiah 10 batu ki dibatalkan, dan pada saat yang sama, surat perintah penangkapan untuk Zichen dibatalkan. Tampaknya ketiga kekuatan telah menyerah. Namun, Zichen tidak mempercayainya. Dia akan meninggalkan kota Changli sekarang. Sebelumnya, Zichen telah memutuskan untuk meninggalkan kota Changli dan pergi sejauh mungkin. Saat ini, dia tidak memiliki sarana untuk menantang kekuatan besar. Pertarungan kecil seperti ini hanya akan membuat negara-negara besar marah, tetapi tidak akan benar-benar menyakiti mereka. Tujuan berikutnya adalah kota Yongki, yang berada di utara kota Changli. Di sebelah utara kota Changli terdapat reruntuhan, tetapi setelah mengelilingi reruntuhan tersebut, sepuluh ribu mil jauhnya terdapat kota Yongki, yang juga merupakan salah satu dari tujuh kota besar. Zichen, aku akan menunggumu di kota Changli. Ayo bertarung sampai mati di panggung pemenggalan Chen. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dendam antara keluarga Li dan dirimu akan dihapuskan. Perkataan Li Hao hari itu sangat mendominasi dan penuh dengan kesombongan. Namun hal itu disambut dengan penghinaan. Sidang pemenggalan Chen yang terakhir telah menyebabkan ketiga kekuatan kehilangan muka dan gengsi. Dasar bodoh, mau ke kota Changli. Apa ada yang salah dengan kepalaku? Ketika Zichen mendengar berita ini, dia melengkungkan bibirnya dengan jijik. Saat ini, dia seperti burung yang terbang di langit dan ikan yang berenang di laut. Dunia ini begitu luas, dia bisa pergi kemana saja. Mengapa dia pergi ke kota Changli untuk mencari masalah? Zichen, aku, Chang Meng, juga menyatakan bahwa kita akan bertarung di panggung pemenggalan Chen. Sejak saat itu, dendam antara kamu dan keluarga Chang akan dihapuskan. Chang Meng juga mendeklarasikan hari itu. Dasar bodoh, Zichen masih mencibir, bahkan tidak menoleh. Zichen, aku, Wu Yuan, akan menunggumu di panggung pemenggalan Chen. Setelah pertempuran ini, leluhur bela diri tidak akan menaruh dendam lagi padamu. Wu Yuan juga berbicara pada saat yang sama. Pah, tujuan hidupku, Zichen, adalah menghancurkan leluhur bela dirimu. Kita akan bertarung sampai mati. Zichen sama sekali tidak mempercayainya. Perkataan ketiga kekuatan itu seperti kentut, dan apa yang mereka lakukan tidak manusiawi. Pergi ke kota Changli, pergi ke panggung pemenggalan Chen. Hanya dengan mendengar namanya, dia tahu bahwa mereka tidak berencana untuk melepaskannya. Baik Zichen maupun para kultifator nakal, mereka tidak mempercayainya. Sebaliknya, mereka mengejek ketiga kekuatan itu, mengatakan bahwa metode tercelah seperti itu tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Jika aku ingin pergi ke kota Changli, aku pasti sudah gila. Zichen melihat ke arah kota Changli dan mencibir. Dia berbalik dan berjalan menuju reruntuhan. Aku akan ke reruntuhan. Aku akan ke kota Yongki. Zichen akhirnya pergi. Namun pada hari ini, sebuah berita mengejutkan tersiar. Pertemuan para jenius yang terjadi sekali dalam 100 tahun akan diadakan di kota Changli. Pada saat itu, para jenius dari tujuh kota besar dan tiga sekte besar semuanya akan hadir di sana, termasuk para jenius mengerikan dari kekuatan-kekuatan besar. 255. Pertemuan para jenius yang diadakan setiap 100 tahun sekali dianggap sebagai acara besar di wilayah selatan. Semua jenius dari tujuh kota besar dan tiga sekte besar akan berpartisipasi. Dapat digambarkan sebagai perkumpulan para jenius, perkumpulan para monster, dan perkumpulan para jenius luar biasa. Tentu saja, tidak ada kekurangan dalam pertarungan dan kompetisi. Persahabatan adalah yang utama dan kompetisi adalah yang kedua. Perkumpulan para jenius. Zichen sedikit terkejut setelah mendengar berita itu, tetapi dia tidak tinggal sedetikpun dan hendak pergi. Apa hubungannya pertemuan para jenius itu dengan dirinya? Itu tidak ada hubungannya dengan satu fragment batu utama pun. Hidupnya lebih penting sekarang. Namun, berita itu menyebabkan kegemparan di dunia luar. Para pembudidaya nakal yang mengetahui tentang berkumpulnya para jenius bahkan lebih terkejut. Terlepas dari kenyataan bahwa berkumpulnya para jenius itu sedang berlangsung, mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan waktu berkumpulnya. Acara ini diadakan setiap 100 tahun sekali dan telah diadakan selama beberapa generasi. Namun, kali ini berbeda. Bahkan belum 100 tahun sejak pertemuan para jenius dimulai. Paling lama hanya 90 tahun. Pertemuan para jenius itu akan diadakan 10 tahun lagi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pertemuan para jenius ini tampaknya agak tidak biasa. Sementara berita itu menimbulkan kegemparan, muncul berita yang lebih mengejutkan. Tiga sekte utama dari tujuh kota besar telah mengeluarkan pernyataan bersama, mengundang Zichen untuk berpartisipasi. Wilayah selatan sangat luas dan tak terbatas. Banyak kultifator tidak akan mampu menjelajahinya seumur hidup mereka. Bahkan mereka yang bisa terbang hanya bisa bepergian dalam radius 1 juta mil di sekitar tujuh kota besar. Namun, tidak diragukan lagi bahwa tiga sekte utama dari tujuh kota besar mewakili kekuatan terkuat dalam radius 1 juta mil. Mereka juga merupakan penguasa. Pada saat ini, pasukan ini telah mengeluarkan pernyataan bersama, mengundang Zichen untuk berpartisipasi dalam pertemuan para jenius. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dalam 10 ribu tahun hal seperti ini terjadi. Siapa yang mengira bahwa itu akan diberikan kepada Zichen? Beberapa tahun yang lalu, para jenius generasi muda sangat populer. Namun, dalam dua tahun terakhir, Zichen muncul entah dari mana dan menyebabkan kekuatan lain kehilangan muka. Leluhur bela diri, keluarga Chang, keluarga Li, keluarga Wang, dan pavilion pembantaian surgawi adalah semua kekuatan yang pernah berurusan dengan Zichen sebelumnya. Tidak hanya itu, keluarga Chang dan Li, serta leluhur bela diri, berulang kali ditampar di wajah oleh Zichen. Para ahli dari ketiga kekuatan sudah keluar semua, tetapi tidak ada satupun yang dapat berbuat apapun terhadap Zichen. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan kesimpulan akurat tentang siapa yang terkuat di antara generasi muda. Namun, jika seseorang berbicara tentang siapa yang paling terkenal, tentu saja itu adalah Zichen. Jika seseorang memilih orang yang paling populer, Zichen jelas layak menyandang gelar tersebut. Dia telah disertai oleh keajaiban sepanjang perjalanannya. Ketika dia berada di alam energi sejati, dia diburu oleh alam udara kekaisaran. Dia dikejar sepanjang jalan sampai dia mencapai alam energi sejati. Namun, dia masih hidup. Mengesampingkan kekuatannya, kemampuannya untuk bertahan hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang aneh manapun. Jika mereka berada dalam situasi yang sama, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka akan selamat. Namun, Zichen tidak hanya hidup, tetapi kekuatannya juga meningkat. Hanya dalam beberapa tahun, ia telah menerobos dari alam energi sejati ke alam energi sejati. Kecepatan kultivasi seperti itu membuat orang lain tersipu malu. Setelah berbagai kekuatan bersama-sama mengirimkan undangan, kerumunan menjadi gempar. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa pertemuan para jenius diadakan 10 tahun sebelumnya. Itu semua untuk Zichen. Mereka jelas tahu bahwa Zichen memiliki permusuhan dengan berbagai kekuatan besar, tetapi mereka masih mengundangnya. Mungkinkah mereka ingin menyelesaikan permusuhan demi Zichen? Mungkinkah kekuatan besar merasa kasihan padanya dan ingin melindungi Zichen? Segala macam tebakan diajukan. Zichen, apapun hasil pertempuran di panggung pemenggalan Chen, semua permusuhan akan dihapuskan. Li Hao berbicara sekali lagi. Nada suaranya kuat, dan harga dirinya melambung tinggi. Kali ini, tak seorang pun meremehkannya. Banyak orang yang merenung dalam-dalam. Aku, Chang Meng, juga akan menunggumu di panggung pemenggalan Chen. Selama kau berani muncul, setelah pertempuran ini, semua permusuhan akan dihapuskan. Chang Meng berbicara dengan cara yang sama berwibawanya. Hal yang sama juga berlaku untuk leluhur bela diriku. Wu Yuan pun angkat bicara. Tiga jenius mengerikan dari tiga kekuatan utama berbicara sekali lagi. Kali ini, tidak ada yang memandang rendah mereka, tidak ada yang mengejek mereka, dan tidak ada yang mengira itu adalah jebakan. Semua orang berpikir keras. Keluarga Li saya adalah kekuatan besar. Kami tentu akan melakukan apa yang kami katakan. Jika kami mengatakan tidak akan melanjutkan masalah ini, maka kami tidak akan melanjutkan masalah ini. Tepat saat kerumunan itu sedang berpikir keras, seorang anggota senior keluarga Li berbicara. Kali ini, dia mewakili keluarga Li dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya Tuhan, mungkinkah benar-benar ada kekuatan besar yang menaruh kasihan pada Zichen dan ingin melindunginya? Hanya dengan bertempur, semua permusuhan akan terhapuskan. Perkataan keluarga Li mengguncang dunia. Para kultifator generasi kita selalu menentang surga. Konflik generasi muda harus diselesaikan oleh generasi muda. Setelah pertempuran ini, Zichen tidak akan lagi memiliki permusuhan dengan keluarga Chang. Seorang tetua keluarga Chang mengucapkan kata-kata seperti itu di kota Changli. Pasti begitu. Ada kekuatan besar yang mengasihaninya. Aku ingin tahu kekuatan mana itu. Di antara tujuh kota besar dan tiga sekte besar, Zichen telah mengalami beberapa konflik dengan banyak kekuatan. Hanya ada beberapa kekuatan yang tersisa. Kekuatan mana yang mungkin. Semua orang menebak-nebak, dan di saat yang sama, mereka menunggu Marsial Ancestor berbicara. Semua orang tahu bahwa di antara kekuatan-kekuatan besar, Zichen memiliki konflik terbesar dengan leluhur bela diri. Leluhur bela diri telah menghancurkan leluhur bela diri Nimbus, dan mengirim seseorang untuk membunuh Zichen ketika dia masih dalam alam kisejati. Semua ini demi harta karun di tangan Zichen. Kali ini, tampaknya ada kekuatan besar yang menaruh belas kasihan pada Yefutian. Mereka bertanya-tanya apakah leluhur bela diri telah menundukkan kepalanya. Leluhur bela diriku juga sama. Begitu Zichen memasuki medan pertempuran, permusuhan kita akan terhapus. Mulai sekarang, aku tidak akan punya pikiran apapun tentangnya. Tepat saat halayak ramai menantikannya, Marcial Ancestor, seorang ahli yang kuat, mengucapkan kata-kata tersebut. Pada hari ini, dunia sedang gempar. Zichen, yang menjadi buah bibir di kota, yang telah melakukan banyak hal besar dan mempermalukan tiga kekuatan besar, sebenarnya ingin menggunakan metode ini untuk menyelesaikan permusuhan mereka. Itu hanya sebuah pertempuran. Untuk sesaat, hati semua orang yang gemar bergosip pun tersulut. Siapakah yang merasa kasihan padanya? Di antara tujuh kota besar, ada keluarga Yun Xiawang, keluarga Flutering Snow Chu, dua keluarga Changli, keluarga Yongkiliu, keluarga Lingyaosu, keluarga Danyangkin, dan kota Letian. Tiga sekte utama adalah leluhur Beladiri, Pembunuh, dan Guang Yue. Zichen memiliki permusuhan dengan lima kekuatan besar, jadi hanya lima lainnya yang tersisa. Itu jelas bukan Guang Yue. Paviliun Guang Yue penuh dengan wanita. Mungkinkah seorang kultifator wanita telah jatuh hati pada Zichen? Tidak mungkin kota Letian. Kota itu adalah yang terjauh dari kota Changli, dan tidak ada kekuatan besar di kota Letian. Semua orang bersaing untuk mendapatkan posisi penguasa kota. Siapa yang akan memperhatikan Zichen? Kalau begitu, itu bukan pasukan utama lainnya. Mereka semua sangat jauh, dan mereka tidak ada hubungannya dengan Zichen. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak dapat mengetahui siapa yang ingin melindungi Zichen. Mungkinkah itu keluarga Wang? Keluarga Wang. Mereka tidak sabar untuk membunuhnya. Hari itu, Zichen mematahkan gigi Wang San. Yang ku maksud adalah nona keluarga Wang. Ku dengar saat leluhur bela diri mengejar Zichen, Wang Sianer turun tangan. Keduanya melarikan diri bersama dan tampaknya memiliki hubungan yang tidak jelas. Banyak orang telah mendengar tentang hubungan antara Zichen dan Wang Sianer. Terlebih lagi, Wang San sangat ketakutan hari itu dan memanggil Zichen sebagai saudara iparnya. Hal ini juga menyebabkan banyak orang berspekulasi. Pada saat ini, semua orang menebak hubungan antara Zichen dan Wang Sianer. Bahkan ada beberapa orang yang tersulut api gosip. Perlu diketahui bahwa Wang Sianer bukan hanya seorang iblis, tetapi juga seorang wanita cantik. Gosip tentang wanita cantik tentu saja tidak boleh dilewatkan. Haruskah aku pergi atau tidak? Saat sekelompok kultifator bergosip tentang dirinya dan Wang Sianer, Zichen berada dalam dilema. Ini adalah kesempatan bagus untuk berdamai dengan kekuatan besar ini. Tentu saja, akan ada banyak keuntungan. Tentu saja, Marsial Ancestor tidak termasuk. Ini adalah sekte yang harus dia musnahkan. Semua kekuatan besar telah bersama-sama mengeluarkan undangan. Semua orang merasa bahwa ini adalah suatu kehormatan. Hanya Zichen yang mengerutkan kening. Ini mungkin jebakan. Dia adalah orang yang terlibat dan memiliki banyak hal untuk dipikirkan. Mereka ingin kau pergi ke panggung pemenggalan Chen. Dari namanya saja, kau sudah tahu bahwa mereka tidak berniat membiarkanmu hidup. Jika kau mati di sana, tidak akan ada konflik. Motua muncul dari diagram Taiji. Karena mereka membuat pengumuman yang sangat penting, mereka tentu saja memiliki kepercayaan diri yang kuat. Terlebih lagi, ketiga iblis itu sangat sombong dan merasa bahwa mereka dapat membunuhmu. Jika kamu mati, dendam itu tentu akan terselesaikan. Mati saja. Zichen mengangkat kepalanya dan menatap Ahmo. Dia berkata, Pak tuamu, apakah menurutmu aku tidak sebanding dengan mereka? Kau memiliki tubuh sempurna dan seni yinyang. Selama tidak ada masalah dengan yinyangmu pada saat kritis, kau masih bisa menyelamatkan hidupmu. Peluangmu untuk menang juga 50%. Namun, apakah mereka benar-benar rela melepaskanmu? Tanya Ahmo. Lalu apa maksud mereka kali ini? Mereka semua membuat pengumuman besar di depan dunia. Lalu, mengapa tujuh kekuatan utama dan tiga sekte utama mengundangku? Ahmo menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Mungkin beberapa kekuatan besar benar-benar mengasihanimu dan tidak ingin iblis sepertimu mati begitu saja. Lalu, haruskah aku pergi atau tidak? Jika kau pergi, hidupmu akan terancam. Bahkan jika kau membunuh ketiga iblis itu, kau mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Kaulah yang paling tahu kredibilitas ketiga kekuatan utama. Jika kau tidak pergi, kau hanya akan kehilangan satu kesempatan dan tidak akan menderita kerugian besar. Selain itu, kau sekarang memiliki konflik dengan kekuatan utama karena kau terlalu lemah. Selama kau menjadi cukup kuat, semua konflik tidak akan dianggap sebagai konflik, Ahmo menganalisis. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Nasib masih di tanganku sendiri. Bagaimana aku bisa menggunakan hidupku untuk mempertaruhkan kredibilitas orang lain? Zichen berdiri, matanya berbinar. Dia sudah memutuskan untuk pergi. Ayo pergi ke kota Yongki. Zichen mengambil keputusan. Namun, pasukan utama tampaknya telah menebak tindakan Zichen dan berbicara lagi. Zichen, kami dengan tulus mengundangmu. Di wilayah selatan, hanya ada tujuh kota besar dan tiga sekte besar. Jangan khawatir, tidak ada yang akan melakukan apapun padamu. Pesan lain datang dari kota Changli. Namun, kali ini, Zichen mengerutkan kening. Di wilayah selatan, hanya ada tujuh kota besar dan tiga sekte besar. Dengan kata lain, tujuh kota besar dan tiga sekte besar memiliki keputusan akhir di sini. Jika Zichen menolak undangan kali ini, dia secara tidak langsung akan menyinggung semua kekuatan besar. Di masa depan, satu-satunya cara bagi Zichen untuk bertahan hidup adalah dengan menemukan lembah terpencil dan berkultivasi siang dan malam. Mungkin ribuan tahun kemudian, dia akan menjadi ahli dan mengintimidasi semua kekuatan besar. Mungkin dalam beberapa dekade, Zichen tidak akan memiliki sumber daya lagi dan tingkat kultifasinya akan melambat. Akibatnya, masa hidupnya akan mendekati akhir. 256. Zichen terjebak dalam dilema. Tujuh kekuatan utama dan tiga sekte utama bagaikan gunung yang menekan kepalanya, membuatnya sulit bernapas. Zichen sudah kewalahan menghadapi tiga kekuatan utama, belum lagi semua kekuatan utama di wilayah selatan. Jika dia benar-benar menyinggung mereka, Zichen hanya akan mati karena usia tua di pegunungan di masa depan. Adapun meninggalkan wilayah selatan, itu lebih seperti mimpi. Dengan kakinya, dia tidak bisa lari keluar bahkan jika dia berlari sampai kakinya patah. Penatua Hiroshi, menurutmu apakah aku harus pergi atau tidak? Penatua Hiroshi juga tidak punya ide dan tenggelam dalam perenungan. Pergi itu berbahaya, tidak pergi bahkan lebih berbahaya. Tetua Hiroshi menggelengkan kepalanya. Sayangnya, kamu terlalu lemah. Seorang pria dan jiwa jatuh ke dalam dilema. Undangan dari tujuh kota besar dan tiga sekte besar juga berisi beberapa ancaman, membuat Zichen tidak dapat memastikan apakah mereka bersikap baik atau tidak. Seharusnya tidak. Mereka semua adalah kekuatan besar dan mereka sangat menghargai harga diri. Bahkan jika mereka tidak menginginkan satu atau dua, mereka tetap menginginkan yang lain. Mereka tidak akan bersatu untuk menipu Anda. Lagi pula, jika kau benar-benar tidak pergi, aku khawatir kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di masa depan. Jika tujuh kota besar dan tiga sekte besar bertekad untuk menemukan seseorang, kau harus pergi ke pegunungan dan hutan yang tidak ada penghuninya. Lagi pula, tidak semua orang tidak bisa melihat kemampuanmu untuk mengubah penampilanmu. Selalu ada orang-orang istimewa di dunia ini dengan beberapa teknik khusus. Biksu itu tidak sederhana. Aku menduga dia bisa melihat penampilanmu yang sebenarnya. Pada akhirnya, Tetua Hiroshi berkata, Pergilah, tetapi jangan tunjukkan wajah aslimu. Pergilah ke kota Changli terlebih dahulu dan lihatlah. Berhati-hatilah. Jika kamu menemukan sesuatu yang salah, berbaurlah dengan kerumunan dan melarikan diri. Zichen mengangguk. Hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Lagi pula, pasukan besar hanya menyebarkan kalimat seperti itu dan tidak memaksanya. Zichen berbalik dan berjalan menuju kota Changli. Berkumpulnya para jenius ini dianggap sebagai peristiwa besar di wilayah selatan, sehingga secara alami menarik banyak bakat muda. Selain itu, selain negara-negara besar, orang lain juga dapat berpartisipasi. Tidak banyak batasan. Berpartisipasilah saja. Tentu saja, para jenius yang berusia 70-an dan 80-an tidak termasuk. Sepanjang jalan, Zichen melihat banyak kultifator berjalan berkelompok. Dia berbaur dengan kerumunan dan menuju ke kota Changli. Hai, teman, siapa namamu? Tanya seorang kultifator muda. Dia juga sendirian. Ah luo. Zichen tersenyum ramah. Nama yang bagus. Aku Ah Tian. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Pemuda itu tersenyum. Dia tidak terlalu tua, mungkin bahkan lebih muda dari Zichen. Wajahnya halus dan cantik, dan dia tersenyum. Kepribadiannya sangat ceria. Zichen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas, dia tidak terbiasa mengobrol dengan orang asing. Namun Ah Tian sangat ceria dan selalu tersenyum. Kamu dari kota Changli, kan? Ah Tian sangat banyak bicara. Seperti pemuda lainnya, dia suka bergosip dan mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Zichen. Oh ya, saat aku datang ke sini, mereka semua membicarakan tentang Zichen dan Wang Sianer. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang itu? Kudengar mereka berdua memiliki hubungan yang ambigu. Ah Tian tersenyum misterius. Kau kenal Zichen? Zichen menatap Ah, Tian dan ekspresinya berubah. Ah, Tian menggelengkan kepalanya dan terus tersenyum. Aku tidak mengenalnya. Kalau begitu kau kenal Wang Sianer. Ah, Tian terus menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak mengenalnya. Ku dengar Wang Sianer secantik perih. Dia iblis dengan kekuatan tempur yang kuat. Saat dia mengenal Zichen, Zichen baru berada di alam energi sejati. Namun, dia berhasil merebut hati iblis di alam energi sejati. Pasti ada sesuatu yang menarik terjadi. Ah Tian sangat periang, tetapi hatinya suka bergosip. Api gosip berkobar dalam hatinya. Zichen tidak berdaya. Sepanjang jalan, dia telah mendengar banyak hal tentang Wang Sianer. Beberapa rumor kurang lebih berdasarkan fakta, sementara beberapa lainnya berdasarkan imajinasi liar. Zichen tidak mau menjawab pertanyaan ini. Dia hanya bisa berkata, aku tidak tahu. Namun dalam hatinya, ia teringat sosok cantik itu. Hanya saja pertemuan mereka berdua terlalu berbeda dengan rumor yang beredar. Saat itu, ia hampir saja membunuhnya. Tetapi dia juga orang yang tidak akan melepaskanku. Mengingat masa lalu, Zichen tersenyum. Ah, kamu meneteskan air liur. Kamu pasti sedang memikirkan seorang wanita. Teriakan kaget membangunkan Zichen dari lamunannya. Ah, Tian sedang menatapnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Zichen melotot ke arah Ah, Tian. Kamu masih menyangkalnya. Kalau kamu tidak memikirkan seorang wanita, kenapa ada air liur di sudut mulutmu? Tidak, jangan bicara omong kosong. Zichen menyeka mulutnya tanpa jejak. Memang, tidak ada air liur. Ah, Tian tertawa. Kepribadian Ah Tian sangat ceria, dan dia sangat ramah. Dia selalu tersenyum, tetapi saat malam tiba, Zichen akan merasakan bahwa tubuh Ah Tian akan memancarkan aura kesepian. Dia seperti serigala tua yang kesepian, menjilat ilukannya di malam hari. Sepanjang perjalanan, hampir tidak ada bahaya. Zichen hanya memperlakukan Ah Tian sebagai orang yang lewat, teman biasa. Ketika mereka sampai di kota Changli, mereka berpisah. Namun yang tidak pernah ia duga adalah bahwa kekuatan tempur Ah Tian sebanding dengan seorang jenius yang mengerikan. Adegan itu sangat melodramatis. Di jalan, mereka berdua bertemu dengan seorang playboy yang tidak masuk akal yang mengatakan bahwa mereka berdua menghalangi jalan mereka. Jalan itu lebar, tetapi tidak cukup lebar untuk dilalui oleh makhluk aneh milik playboy itu. Pihak lain bersikap agresif dan tidak masuk akal. Zichen mengerutkan kening. Dia tidak ingin menimbulkan masalah sekarang karena dia takut identitasnya terungkap. Ah Tian terus tertawa, tetapi ketika senyumnya menghilang, ia segera menyerang. Peng, peng. Dengan dorongan dan tarikan sederhana, penjaga di belakang si tukang rongsokan itu terjatuh. Ini adalah kartu truf si tukang rongsokan. Keduanya berada di langit ke-6 energi sejati. Sedangkan si tukang rongsokan, ia terjatuh karena kekuatan itu, jatuh seperti anjing yang memakan lumpur. Zichen tersipu malu karena mampu mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Dia tahu bahwa paling-paling dia hanya bisa membunuh mereka berdua, tetapi mustahil baginya untuk mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Jelas, Ah Tian menyembunyikan kekuatannya. Baiklah, ayo berangkat. Senyum kembali muncul di wajah Ah Tian. Kamu bukan dari kota Changli. Zichen tiba-tiba bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia bertanya kepada Ah Tian. Ya, saya dari kota Letian. Ah, Tian tersenyum. Kota Letian. Zichen mengerutkan kening. Kota Letian berada di bagian paling utara benua selatan. Mengenai seberapa jauhnya, Zichen tidak tahu. Konon katanya sangat jauh, dan ada legenda yang mengatakan jika seseorang pergi ke utara dari kota Letian, mereka akan dapat meninggalkan benua selatan. Anda di sini untuk bergabung dengan perkumpulan jenius. Saya keluar untuk bersantai dan kebetulan bertemu dengan pertemuan ini. Saya merasa tertarik, jadi saya datang untuk melihatnya. Ah Tian tersenyum. Saat mereka mendekati kota Changli, Zichen melihat semakin banyak kultifator. Hampir semuanya berada di alam esensi sejati. Mereka semua bergegas ke kota Changli. Sialan, Minggirlah. Aku sedang berbicara padamu. Minggirlah. Ada banyak orang di gerbang kota dan agak ramai. Namun, begitu Zichen tiba, dia mendengar suara yang dikenalnya. Sialan, beraninya kau menghalangi jalan. Pukuli dia sampai giginya tanggal. Lalu berlututlah di tanah dan panggil aku kakak ipar. Suara yang familiar, nada yang familiar. Wangsan masih tetap arogan dan mendominasi. Apa yang kau lihat? Minggirlah. Jika kau menghalangi tuan muda ini memasuki kota, aku akan menghajar kalian semua sampai kalian berlutut di tanah dan memanggilku kakak ipar. Mata kecil Wangsan tiba-tiba membelalak, tampak galak. Di kota Yunxia, kata saudara ipar hampir sama dengan Wangsan, menjadi mimpi buruk. Namun, Wangsan yang playboy tidak mengubah sifatnya di kota Changli. Ini Wangsan dari kota Yunxia. Ayo berangkat. Playboy kota Yunxia. Ayahnya adalah Wang Zhenwei. Di kota Yunxia, kekuatan tempurnya berada di peringkat 3 teratas. Beberapa orang berbisik-bisik lalu bergegas pergi. Jelas, mereka tidak ingin memprovokasi tuan ini. Orang ini masih saja sombong. Zichen berkata dalam hati. Namun, dia tidak menghiraukannya. Sekarang, dia harus masuk ke kota dan menanyakan semuanya. Kota Changli adalah kota besar dengan jumlah penduduk yang banyak dan lalu lintas yang tak ada habisnya. Kali ini, pertemuan para jenius itu sangat meriah. Bahkan jalan-jalan yang luas pun sedikit ramai. Tempat berkumpulnya para jenius ada di alun-alun kota Changli. Konon katanya, warga kota Yunxia sudah datang. Tadi, saya lihat Wangsan di luar, sedang memukuli seorang kultifator. Giginya copot dan dia berlutut di tanah sambil memanggilnya kakak ipar. Marsial Ancestor adalah yang paling dekat ke sini. Konon para penjahat itu sudah datang, dan jumlahnya ada dua. Begitu dia memasuki kota, ada diskusi di mana-mana. Hampir tanpa sengaja bertanya, Zichen tahu tempat berkumpulnya para jenius. Di tengah kota Changli terdapat sebuah alun-alun besar yang luasnya beberapa mil. Beberapa pertempuran kecil di kota akan diadakan di sini. Begitu tiba, Zichen melihat panggung setinggi 20 meter yang dibangun banyak kultifator. Di panggung itu, ada tiga kata berwarna merah darah yang menarik perhatian. Platform Pemenggalan Chen Jelas, platform ini dibangun untuk Zichen. Tingginya 20 meter, dan platform lainnya hanya 10 meter. Ketiga penjahat ini benar-benar percaya diri. Mata Zichen bersinar dengan cahaya dingin. Masih ada waktu sebelum pertemuan para jenius dimulai, dan beberapa penjahat belum muncul. Selama waktu ini, Zichen dapat berkultifasi dengan tenang. Penginapan itu hampir penuh, jadi Zichen menyewa kamar untuk berkultifasi dengan harga tinggi. Sepotong batu purba mengandung energi purba yang padat. Setelah seorang kultifator memurnikannya, mereka dapat menyerapnya. Zichen duduk bersila, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menerangi ruangan. Dia meletakkan batu purba di masing-masing tangannya dan menyerap energinya. Ayah, ayah. Dengan dua suara pelan, batu-batu purba itu terserap seluruhnya. Mereka berubah menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Tangan Zichen bergerak cepat dan mengeluarkan dua batu purba lagi. Yang lain menyerap batu purba satu per satu, dan butuh waktu lama untuk menyerap satu, tapi Zichen hanya butuh beberapa jam untuk menyelesaikannya. Meskipun terobosan menghabiskan banyak energi, jika ada cukup sumber daya, tidak akan sulit bagi Zichen untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Pada siang hari, Zichen akan berkeliling alun-alun untuk melihat orang macam apa yang datang. Kota Changli sedang berkembang pesat. Baik keluarga Changli maupun keluarga Changli tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Semua ahli telah mundur, dan kedua pelaku kejahatan itu tampaknya sedang menyendiri dan tidak muncul baru-baru ini. Selama kurun waktu ini, semakin banyak orang berkumpul di kota, dan Zichen juga menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Setelah Gunung Raja, Zichen bertemu Liu Bo. Dia berasal dari keluarga Liu di kota Yunxia, tetapi kekuatannya secara keseluruhan tidak sebanding dengan keluarga Liu di Yongqi. Keduanya tidak berada di level yang sama. Selain Liu Bo, Zichen juga melihat bayangan Miaokong di pagi lainnya. 257 Setelah berjalan dua langkah, Zichen berhenti karena dia melihat Miaokong tidak datang sendirian. Di sampingnya, ada seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Pria ini sangat istimewa. Rambutnya yang agak ikal dan panjang terurai di belakang kepalanya. Ia tampak riang dan tidak teratur. Matanya cerah dan giginya putih, dan ia mengenakan jubah longgar. Berjalan di samping Miaokong, ia tampak sangat malas. Seorang pemuda yang malas itulah yang membuat Zichen merasa terancam. Mungkinkah dia iblis kedua dari leluhur bela diri? Zichen mengerutkan kening dan tidak bergegas maju. Pada saat itu, terjadi keributan di kerumunan. Enyahlah, kalian semua tersesat. Enyah. Itu adalah suara Wang San. Pada saat ini, suaranya yang keras sangat menusuk telinga dan menyebabkan keributan. Zichen mengerutkan kening. Orang ini benar-benar seperti hantu yang tidak akan pergi. Suaranya bisa terdengar di mana-mana, dan dia sangat sombong. Seolah-olah dia takut tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang anak yang tidak punya apa-apa, generasi kedua yang hilang. Tepat saat tatapannya menyapu kerumunan, tubuh Zichen bergetar, dan pupil matanya mengecil. Sosok cantik muncul di hadapan Zichen. Dia seperti peri, sangat imut. Bulu matanya yang panjang berkibar, dan dia seperti bayi yang penasaran melihat sekeliling. Itu adalah Wang Sianer, iblis yang cantik dan berbakat. Dia mengenakan jubah merah, dan dia seperti peri kecil yang melompat-lompat, menarik perhatian banyak orang. Setelah beberapa tahun, dia menjadi semakin menarik. Wang Sianer, Zichen bergumam pelan, sudah lebih dari dua tahun sejak mereka berpisah di desa kecil itu. Wang Sianer telah berubah dari seorang gadis kecil yang ramping dan anggun menjadi seorang wanita muda yang cantik. Dia dicari oleh puluhan ribu orang. Hampir semua tatapan mata tertuju pada Wang Sianer, dan terdengar beberapa suara nafas cepat di antara kerumunan. Wang Sianer, dia adalah Wang Sianer, iblis dari kota Yunsia. Memang benar dia, dia memang cantik. Rumor yang beredar memang benar. Bakatnya luar biasa, dan penampilannya bahkan lebih memukau. Mungkinkah dia orang yang memiliki hubungan yang tidak jelas dengan si Chen? Dia sangat cantik. Sayang sekali, bunga segar tersangkut di kotoran sapi. Desahan pelan terdengar dari kerumunan. Banyak orang yang putus asa. Tentu saja, ada juga banyak wanita di antara kerumunan itu. Pandangan mereka tidak tertuju pada Wang Sianer. Sebaliknya, mereka menatap pemuda ramping di sampingnya. Rambutnya yang hitam bagaikan air terjun, dan matanya bagaikan cahaya pagi. Wataknya luar biasa, dan bahkan saat bersama Wang Sianer, dia tidak akan diabaikan. Dia adalah Wang Kiong, yang dikenal sebagai jenius mengerikan nomor satu di kota awan merah. Kecakapan bertarungnya sangat hebat, dan dia telah melangkah ke batas elemen sejati pada usia 19 tahun. Setelah bertahun-tahun, tidak seorang pun tahu seberapa jauh Wang Kiong telah melangkah di batas elemen sejati. Minggir. Suara Wang San terdengar sekali lagi, memimpin jalan bagi mereka. Namun, kata-katanya sama sekali tidak perlu. Ketika semua orang melihat mereka berdua, mereka secara sadar memberi jalan bagi mereka. Banyak kultifator wanita menatap Wang Kiong yang tampan dengan ekspresi terpesona. Adapun para kultifator laki-laki, mereka menatap Wang Sianer dengan penuh kekaguman saat mereka melihatnya melangkah maju. Ketiganya melangkah maju dan kebetulan bertemu dengan Miaokong. Miaokong tersenyum ramah, tetapi tatapan pria malas di sampingnya tertuju pada Wang Kiong. Wang Kiong merasakan sesuatu, dan matanya yang menyerupai Sing Chen menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Keduanya saling menatap selama dua detik sebelum mengalihkan pandangan. Mereka tidak berbicara satu sama lain, dan keduanya melangkah maju. Zichen tidak ingin memperlihatkan identitasnya, jadi dia hanya melihat dari kerumunan. Ini adalah platform pemenggal Chen. Suara Wang Sianer yang lembut terdengar, seperti kicauan burung oriole. Sangat enak didengar. Matanya yang indah menatap tulisan merah tua yang mencolok di panggung Chen yang memenggal kepala. Tidak ada yang berbicara. Rumor tentang Zichen dan Wang Sianer telah menyebar. Beberapa mengatakan bahwa Wang Sianer dan Zichen telah melakukan sesuatu di masa lalu. Pada saat ini, tak seorang pun berani bernasib sial, dan mereka semua dengan bijaksana menutup mulut. Wang Kiong mengerutkan kening. Dia membenci Zichen, baik di masa lalu maupun sekarang. Dia marah dengan rumor-rumor itu, dan dia tidak sabar untuk membunuh semua orang. Kali ini, Wang Sianer ingin datang ke sini untuk melihat panggung pemenggalan Chen. Namun, dia tidak dapat menahan desakan Wang Sianer, jadi dia tidak punya pilihan selain datang. Namun dia memasang wajah dingin, seolah-olah semua orang berhutang padanya. Benar sekali, ini adalah tempat untuk membunuh si Chen. Tiba-tiba, terdengar suara dari kerumunan. Keributan kecil terjadi di kerumunan, dan pada saat ini, seorang pemuda melangkah maju. Dia memiliki wajah yang tampan, mengenakan kemeja biru, dan tampak sangat gagah berani. Dia berjalan perlahan sambil tersenyum. Dia adalah Li Hao dari klan Li. Bunuh si Chen. Wang Sianer mengernyitkan hidungnya dan sedikit tidak senang. Dia bertanya, Kamu sangat percaya diri. Aku ingin tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Selama Zichen berani muncul, aku tentu akan bisa membunuhnya. Ini bukan masalah kepercayaan diri, tapi kekuatan. Li Hao tertawa. Wang Sianer tidak senang. Di sampingnya, Wang San juga mengerutkan kening. Orang ini bahkan lebih sombong darinya, dan ini membuatnya tidak senang. Ini karena bahkan Wang San tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh si Chen. Dasar sombong. Wang San mendengus. Ia sangat muat dengan Li Hao yang bahkan lebih sombong darinya. Mengapa Anda berbicara tentang orang yang sedang sekarat di sini? Nona Sianer, Saudara Wang Kiong, jarang sekali Anda datang ke kota Changli. Hari ini, saya yang akan menjadi tuan rumah. Mari kita pergi ke Wisma Tamu untuk berkumpul. Ada juga beberapa setan yang datang. Li Hao tersenyum dan mengabaikan Wang San. Huff. Wang Sianer mengernyitkan hidung dan mendengus. Dia cemberut dan berbalik untuk pergi. Aku percaya si Chen tidak akan mati. Wang Sianer menambahkan ketika dia hendak berjalan keluar dari kerumunan. Saya khawatir saya harus mengecewakan Nona Sianer. Si Chen pasti akan mati kali ini kecuali dia tidak muncul. Namun, jika dia menolak undangan dari tujuh kekuatan utama dan tiga sekte utama, tidak akan ada tempat baginya di wilayah selatan. Li Hao berkata dengan keras. Dia pasti akan datang. Wang Sianer cemberut dan pergi. Dia sangat tidak puas. Wang Kiong mengangguk sedikit pada Li Hao, lalu berbalik untuk pergi. Apa yang kau lihat? Apa kau tidak melihat si cantik dan si buruk rupa, si tampan dan si sampah? Huff. Membuat keributan tanpa alasan. Wang San melengkungkan bibirnya dan berbalik untuk pergi, meninggalkan sekelompok orang yang tercengang dan Li Hao yang berwajah pucat. Jelaslah, binatang buas dan sampah itulah yang menggambarkannya. Bakat Wang San tidak buruk, tetapi dia terlalu malas untuk berkultivasi. Setelah dia memperoleh warisan di tempat pelatihan, dia mendapatkan kembali banyak keuntungan di antara keturunan langsung klan. Kepercayaan dirinya sangat tinggi, dan ini membuatnya semakin sombong dan lalim. Dia bahkan berani mengejek iblis klan Li. Dia bahkan berani mengejek Li Hao. Beginilah seharusnya seorang anak manja. Betapa sombongnya dia hingga bisa mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa rasa bersalah. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani bicara. Meski terkejut, mereka hanya bisa menyimpannya dalam hati. Huff! Li Hao mendengus dan pergi dengan wajah dingin. Cek! Bercanda aja! Wang San mengerutkan bibirnya dengan jijik. Di wilayah selatan, hanya ada tujuh kekuatan utama dan tiga sekte utama. Hanya kota Changli yang memiliki dua klan, tetapi bagi dunia luar, itu hanyalah satu kekuatan utama. Wang San tentu saja tidak takut pada kekuatan besar yang terbagi menjadi dua. Orang ini semakin arogan, tapi aku menyukainya. Zichen merasa Wang San enak dipandang. Dia sengaja menyuruhku datang kali ini. Menata punggung Wang Sianer, Zichen mengerutkan kening. Jelas, Wang Sianer juga tidak tahu bahwa dia ada di sini. Namun, dia masih mengatakan kata-kata seperti itu. Baru-baru ini, gosip tentang mereka berdua telah terbalik. Sekarang setelah Wang Sianer menyatakan pendiriannya, jelas bahwa itu akan menyebabkan putaran diskusi lainnya. Tentu saja kata-katanya dapat tersampaikan. Wang Sianer berkata bahwa Zichen pasti akan datang. Saat dia sedang merenung, seorang kultifator menyampaikan berita itu. Jelas, berita ini akan menyebar keluar kota Changli dalam beberapa jam dan menyebar ke berbagai tempat. Mungkin memang ada kekuatan besar yang melindungimu. Dia mengatakan itu karena dia ingin kamu datang, dan dia jelas tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Suara Ahmoh terdengar. Oke. Zichen mengangguk, tetapi dia masih khawatir dan tidak berani muncul. Pada waktu berikutnya, para jenius dari berbagai kekuatan besar berdatangan satu demi satu. Adapun para jenius, jumlahnya semakin banyak. Banyak orang membicarakan Zichen, menebak apakah dan kapan Zichen akan muncul. Berdengung. Kehampaan bergetar, dan aura mengerikan muncul di langit. Seorang ahli datang dari langit, dan setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan dunia bergetar. Haha, Saudara Wang, lama tidak bertemu. Pada saat yang sama, tawar yang menyebar ke seluruh kota Changli. Sesosok tubuh terbang keluar dari kota dan menyambutnya. Saudara Chang, Anda terlalu sopan. Kultifator bernama Saudara Wang menangkupkan tinjunya dan terbang turun dari langit. Keduanya memasuki Wisma Tamu. Zichen melihat pemandangan ini dari jauh, dan jantungnya berdebar kencang. Dia adalah Wang Zhenwei, seorang ahli dari kota Yunxia. Konon, orang ini adalah orang yang paling menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir untuk menjadi seorang Grandmaster. Wang Zhenwei adalah orang pertama yang datang, tetapi dia bukan yang terakhir. Dalam beberapa hari berikutnya, para ahli datang satu demi satu, dan setiap kali mereka muncul, mereka akan diterima oleh pasukan kota Changli. Orang-orang yang datang semuanya adalah tokoh terkemuka dari berbagai kekuatan besar. Zichen perlahan merasa lega. Dengan adanya para ahli ini di sini, tampaknya mereka benar-benar ingin melindunginya kali ini. Namun, Zichen tidak tahu mengapa. Orang-orang dari klan Piaoxuecu datang. Mereka adalah dua orang jenius, seperti sepasang anak emas dan gadis Giyok. Namun, aura dingin di sekitar mereka sangat menakutkan. Tidak seorang pun akan mau bersama dua balok es, bahkan jika salah satu dari mereka adalah wanita cantik yang terbuat dari es. Keluarga Yongkiliu hanya memiliki satu bakat luar biasa, tetapi ada banyak jenius. Ini adalah keluarga besar dengan metode pemurnian yang unik. Mengandalkan metode pemurnian, mereka dapat menjadi salah satu dari tujuh kekuatan utama. Dapat dilihat bahwa mereka sangat luar biasa. Klan Danyangkin juga telah mengirim dua orang jenius yang mengerikan. Selain itu, mereka adalah saudara kembar. Keduanya memiliki kecakapan bertarung yang mengerikan, tetapi yang paling luar biasa adalah bahwa mereka berdua memiliki telepati dan mengetahui semacam teknik serangan gabungan. Jika mereka bertarung satu sama lain, tidak akan ada seorang pun yang mampu mengalahkan si kembar. Klan Zhu dari Lingyao hanya mengirim satu orang jenius. Adapun Guangyue, itu adalah sekte yang hanya memiliki wanita dan tidak ada pria. Namun, tujuh atau delapan wanita cantik telah datang. Selain itu, begitu mereka muncul, mereka mulai berceloteh seperti burung yang terbang keluar dari sangkarnya. Semua yang mereka lihat adalah baru dan menarik. Hal ini menyebabkan banyak orang menebak apakah mereka datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan para jenius atau untuk bertamasya mencari suami. Ada banyak legenda tentang pavilion Guangyue di wilayah selatan. Pertama-tama, hanya ada wanita di pavilion Guangyue dan tidak ada pria. Mereka dibawa ke pavilion Guangyue sejak mereka masih muda dan beberapa bahkan tinggal di sana seumur hidup. Sangat sedikit dari mereka yang bisa keluar. Hanya ketika para jenius generasi sekarang memasuki dunia untuk mendapatkan pengalaman, mereka akan memiliki kesempatan untuk keluar. Tentu saja, ada juga legenda yang sangat indah. Para wanita di pavilion Guangyue akan menemukan seseorang yang mereka sukai dan menjalin hubungan dengannya. Ketika mereka hamil, mereka akan kembali ke pavilion Guangyue. Jika anak perempuan, dia akan dipelihara dan dibesarkan dengan baik. Jika anak laki-laki, dia akan dikirim untuk diadopsi oleh manusia. Pavilion Guangyue dipenuhi dengan warna-warna misterius. Ada banyak legenda indah yang beredar, dan juga banyak kisah cinta yang sedih dan indah. Zichen, dia adalah Zichen. 258. Hanya dalam waktu setengah bulan, hampir semua jenius dari tujuh kota besar dan tiga sekte besar telah tiba, kecuali Zichen. Zichen adalah kultifator pengembara pertama yang diundang oleh begitu banyak sekte besar dalam 10 ribu tahun terakhir. Tentu saja, dia menjadi fokus diskusi semua orang. Sekarang, di kota Changli, hampir semua orang menebak apakah Zichen akan datang atau tidak. Wang Sianer pernah berkata bahwa Zichen pasti akan datang, tetapi pertemuan akan segera dimulai. Saya pikir dia akan segera tiba. Semua orang penuh dengan antisipasi, ingin melihat kejeniusan yang telah menarik perhatian begitu banyak sekte besar. Zichen, si sampah itu, pasti ketakutan. Benar sekali, dia hanya seorang kultifator pengembara yang kadang-kadang dapat menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Bagaimana dia bisa menandingi seorang jenius yang dibesarkan oleh sekte besar? Aku juga berpikir dia takut jika dia tidak muncul. Jenius apa? Dia hanya seorang pengecut. Pada saat yang sama, suara-suara sumbang seperti itu muncul di kota Changli, dan jumlahnya tidak sedikit. Jelas, beberapa orang sengaja memprovokasi dia. Banyak sekte besar dan ahli datang satu demi satu, tetapi tidak ada yang menyebut Zichen lagi, seolah-olah mereka telah melupakan Zichen. Tidak masalah apakah dia datang atau tidak. Kapan Zichen akan muncul? Banyak orang jenius berkumpul, ingin bertemu Zichen. Mereka ingin bertemu orang yang telah menyinggung banyak sekte besar pada saat yang sama. Sudah waktunya. Selama beberapa hari terakhir, Zichen telah melihat cukup banyak ahli berdatangan ke jalan-jalan dan ganggang. Hampir semuanya telah tiba, selain tiga jenius, Kelan Chang dan Li serta sekte Marsial Ancestor tidak mengucapkan kata-kata kasar. Zichen dan Old Mo keduanya merasa sudah waktunya. Zichen, dia Zichen. Pada hari ini, terjadi keributan di gerbang kota. Potret Zichen digantung di seluruh jalan, kota kecil, dan desa. Sekarang setelah Zichen muncul, dia secara alami dikenali. Memang benar dia Zichen, sama seperti di potret, tapi lebih tampan dan anggun. Dia adalah Zichen, orang yang ditawari hadiah 60 ribu yuan batu oleh ketiga kekuatan untuk menemukannya. Terjadi banyak perbincangan di antara kerumunan. Banyak orang meneriakkan nama Zichen dengan keras. Mereka sangat antusias. Dia adalah Zichen, orang yang menyebabkan ketiga vaksi menderita kerugian. Dia masih hidup dan sehat. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat melakukan apapun padanya. Suara sumbang itu terdengar sekali lagi. Kali ini, kedengarannya agak provokatif. Zichen mengerutkan kening. Akhir-akhir ini, selalu ada orang seperti itu di kota Changli. Gerbang kota langsung macet. Banyak orang ingin melihat keelokan sikap Zichen, dan kadang-kadang terjadi insiden saling injak dan dorong. Zichen tersenyum tipis dan melangkah ke kota Changli. Zichen ada di sini untuk melawan tiga orang aneh itu. Zichen kembali dengan gemilang. Dia akan membunuh ketiga orang aneh itu. Tiga orang aneh, tunggu saja. Zichen bisa menyebabkan keluarga kalian menderita kerugian. Tentu saja, dia juga bisa membunuh kalian. Setelah Zichen muncul, suara-suara terdengar di sekitarnya. Mereka tampaknya mendukung Zichen, tetapi ada juga sedikit provokasi. Zichen mengernyitkan alisnya dan mengamati keadaan sekelilingnya. Jelaslah mereka bukan berasal dari kekuatan besar, tetapi orang lain yang menginginkan kematiannya. Cahaya dingin bersinar di mata Zichen, dan dia mempercepat langkahnya. Dia tidak ingin berdebat dengan orang-orang ini. Kemunculan Zichen segera menyebar ke kota Changli. Banyak orang berbondong-bondong datang, ingin melihat tingkah laku raja yang populer itu. Zichen mengenakan jubah hitam dan bertubuh ramping. Ia berjalan di jalan, dikelilingi oleh banyak kultifator fanatik. Zichen. Orang pertama yang datang tentu saja Miaokong. Dia adalah satu-satunya saudara yang dipercaya Zichen sejauh ini. Bahkan jika yang terakhir adalah orangnya Marsial Ancestor. Di bawah pengawasan orang banyak, Miaokong tidak peduli dengan identitas leluhur bela diri dan memeluk Zichen rat-rat. Akhirnya kau di sini. Haha, aku tahu kau akan hidup. Miaokong tertawa, tampak sangat gembira. Perkenalkan kakak seniorku, Lei Mo. Dia telah merawatku dengan baik. Miaokong berkedip dan memperkenalkannya kepada Zichen. Zichen merasa lega. Miaokong bermaksud bahwa Wu Mo ada di pihaknya. Wu Mo adalah orang yang terlihat malas, tetapi dia memberi Zichen perasaan yang berbahaya. Pada saat ini, dia tersenyum tipis dan mengangguk pada Zichen. Miaokong, apakah kau sudah lupa identitasmu? Kau begitu akrab dengan musuh. Apakah kau masih memiliki Marsial Ancestor di matamu? Pada saat ini, sebuah suara sumbang terdengar. Mengikuti suara itu, tiga pemuda melangkah maju. Wu Yuan berada di tengah, dan Li Hao serta Chang Meng berada di kedua sisi. Orang yang baru saja berbicara juga Wu Yuan. Identitas apa? Zichen adalah saudaraku. Miaokong sama sekali tidak takut dengan tatapan Wu Yuan dan balas menatapnya. Berapa banyak anak buah Marsial Ancestor kita yang telah dia bunuh? Kau masih menganggapnya sebagai saudaramu. Wu Yuan menatap dengan tatapan dingin. Saudara akan selalu menjadi saudara. Bagi mereka, mereka pantas mati. Miaokong menjawab dengan dingin. Setelah memperoleh warisan di tempat pengadilan, identitas Miaokong telah meningkat. Tentu saja, dia tidak takut pada Wu Yuan. Meskipun mereka berdua berada di sekte yang sama, mereka berasal dari dua kekuatan yang berbeda. Ada konflik yang tak ada habisnya di antara mereka. Terlebih lagi, orang yang menganjurkan pembunuhan Nimbus Marsial Ancestor dan membunuh Zichen juga merupakan pasukan Wu Yuan. Produk. Miaokong benar-benar mengatakan bahwa murid-murid sektenya sendiri pantas mati. Suhu di udara langsung turun. Sekelompok kultifator nakal mundur satu demi satu, tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Meskipun banyak orang tahu bahwa Marsial Ancestor berasal dari dua kekuatan yang berbeda dan mereka tidak akur satu sama lain, itu tetap saja pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu terjadi di depan begitu banyak orang. Miaokong, kau punya nyali besar. Kau berani mengatakan bahwa murid sektemu sendiri pantas mati di depan orang luar. Tidak heran kau dikirim tahun itu. Sekte spirit Marsial hanya mengajarkanmu ini. Di mana pendidikanmu? Wu Yuan agresif. Mereka membunuh saudaraku tanpa alasan. Mereka pantas mati. Miaokong sama sekali tidak takut. Setelah memperoleh warisan, kekuatan mereka juga tumbuh di Marsial Ancestor. Miaokong saat ini bukanlah Miaokong yang sama seperti sebelumnya. Baiklah, kau telah berbicara kasar. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama para tetua Sekte. Cahaya dingin berkelebat di mata Wu Yuan. Dia melangkah maju dan gelombang aura menyerbu ke arah Miaokong. Agresifitas Wu Yuan membuat Zi Chen tidak senang. Dia hendak mengambil tindakan, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, orang lain melangkah maju. Wu Mo. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sebelumnya, tetapi sekarang, dia melangkah maju. Tanah bergetar seolah-olah dia menginjak gerbang kehidupan Wu Yuan. Aura yang melonjak darinya segera surut. Dia adalah adik laki-lakiku, Wu Mo. Ku rasa kau tidak perlu memberinya pelajaran. Wu Mo melirik Wu Yuan dari sudut matanya. Dia mengenakan jubah longgar dan tampak sangat malas, seolah-olah dia belum bangun. Dia bahkan tidak perlu menatap seorang jenius yang mengerikan di matanya. Anda, ekspresi Wu Yuan sedikit berubah. Matanya dipenuhi rasa takut. Wu Mo tampak malas dan tak terkendali, tetapi kekuatan tempurnya jelas kuat. Ada desas-desus di Marsial Ancestor bahwa Wu Mo telah membunuh seorang jenius Tru Yuan Ninskai. Sekarang setelah dia dihentikan oleh Wu Mo, dia tidak ingin menurunkan statusnya. Dia berteriak, Wu Mo, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Miaokong tadi? Beraninya dia mengatakan kata-kata yang memalukan seperti itu. Jika aku tidak memberinya pelajaran hari ini, bagaimana mungkin dia benar, memprovokasi orang lain tanpa alasan dan terbunuh adalah hal yang pantas kau lakukan. Jika kau punya kemampuan, maka bunuhlah balik. Menyerang adikmu sendiri di sini, apakah kau pikir kau punya banyak muka? Wu Mo mengejek. Saudara Wu Mo, kata-katamu sudah keterlaluan. Kalian berasal dari sekte yang sama dan Zichen bukanlah saudara maupun temanmu. Mengapa kau berpihak pada orang luar? Li Hao tidak tahan lagi. Huff, wajah yang kau buang adalah sesuatu yang harus kau dapatkan kembali. Kau tidak bisa mendapatkannya kembali dengan memberi pelajaran pada adikmu sendiri. Lagi pula, apakah kau layak menjadi kakaknya? Wu Mo mendengus dingin. Dia tampak malas, tetapi kata-katanya bahkan lebih kejam daripada Miao Kong. Dia masih tidak melihat ke arah Wu Yuan, juga tidak melihat ke arah Li Hao dan Chang Meng. Wu Yuan tidak bisa turun dari panggung, dan dua orang lainnya juga sangat malu. Zichen, apakah kamu hanya berani bersembunyi di balik orang lain? Li Hao menoleh dan menatap Zichen. Dia ingin mendapatkan kembali rasa malu dari sebelumnya. Apakah kamu di sini untuk mati? Chang Meng berkata dengan dingin. Dia tidak menyukai sikap Wu Mo sekarang. Sepertinya kau tahu tempatmu. Kau tahu tidak ada tempat untuk bersembunyi, jadi kau di sini untuk mati. Jangan khawatir, kami sudah membangun panggung pemenggalan Chen. Saat waktunya tiba, kami akan menggantung kepalamu tinggi-tinggi di sana. Wu Yuan juga mengubah targetnya. Ini adalah konflik antara kekuatan besar. Tidak seorang pun berani berbicara, karena takut akan memulai perkelahian jika tidak sepakat. Kalian semua anjing, siapa yang menggigit siapa menggigit siapa? Aku di sini untuk mati. Kenapa tidak bilang saja? Aku di sini untuk membunuh kalian semua. Zichen mencibir. Karena dia ada di sini, tentu saja dia ingin bertarung. Tidak perlu bersikap seperti pengecut. Lancang, teriak Chang Meng, dan aura di sekelilingnya melonjak. Membual tanpa malu. Siapa yang dikejar-kejar seperti anjing waktu itu? Sekarang, beraninya kau mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Li Hao mencibir. Kamu mungkin memuntahkan beberapa liter darah saat melarikan diri. Kamu bahkan lebih buruk dari seekor anjing sekarang. Wu Yuan mencibir. Zichen sama sekali tidak peduli. Dia tersenyum tipis dan berkata, Aku akui bahwa aku melarikan diri. Aku akui bahwa aku telah melarikan diri. Tapi bagaimana dengan kalian semua? Untuk membunuhku, seorang siantian yang lemah, kalian tidak ragu untuk mengirim Yukong. Untuk berpikir bahwa kalian adalah monster, untuk berpikir bahwa kalian kuat. Untuk berpikir bahwa kalian seperti binatang. Zichen mencibir. Saat kau masih siantian, jika kau memiliki sedikit saja kemampuanku, kau tidak akan begitu marah sampai menggigit orang seperti anjing. Kedua belah pihak sangat kuat. Mereka tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Zichen adalah seorang kultifator pengembara. Dia tidak memiliki kekuatan dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang setelah dia mengejek mereka, itu memiliki efek yang hebat. Ketiganya melotot ke arahnya. Jika kau punya kemampuan, ikutlah denganku ke atas panggung. Aku akan segera membunuhmu. Li Hao merasa cemas. Jika kau ingin mati, aku bisa memenuhi keinginanmu. Tapi aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Saat sidang pemenggalan kepala dimulai, aku akan membunuhmu bahkan jika kau tidak memohon padaku. Bao Mesiu memenuhi udara. Pertempuran bisa terjadi kapan saja. Orang-orang di sekitar semakin menjauh. Zichen, kamu akhirnya di sini. Tepat saat suasana hampir meledak, terdengar suara terkejut. Namun, itu adalah suara laki-laki. Agak mengecewakan. Itu adalah Liu Bo. Dia juga datang, mewakili keluarga Liu di kota Yunxia. Sekarang setelah dia muncul, dia tidak ragu-ragu dan langsung berjalan menuju Zichen. Aku belum mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi terakhir kali. Liu Bo mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya dan dengan sengaja melangkah maju. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Kau memberiku senjata kuno. Zichen menepuk bahu Liu Bo dan tersenyum. Beberapa saat yang lalu, mereka hendak memulai perkelahian. Namun ketika Liu Bo muncul, mereka berdua mulai mengobrol. Kekuatan Liu Bo mungkin tidak kuat, tetapi setelah menerima warisan, dia secara alami akan mampu terbang ke langit di masa depan. Wu Yuan dan dua orang lainnya awalnya datang untuk memberi tekanan pada Zichen. Namun, mereka tidak menyangka bahwa sebelum mereka bisa memberinya semua tekanan dan membuat Zichen kehilangan muka, mereka akan ditinggalkan di sini. Dan di pihak mereka, mereka menahan amarah. Wajah ketiga orang itu langsung berubah jelek. 259. Zichen. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya terdengar suara yang jelas. Wang Sianer berlari sepanjang jalan ke sini. Ketika dia melihat Zichen, wajahnya berseri-seri karena gembira. Wajahnya memerah dan dia sedikit terengah-engah. Di bawah tatapan mata orang banyak, dia berjalan ke arah Zichen. Aku tahu kau akan datang. Wang Sianer berlari ke arah Zichen. Di belakang, Wang Kiong menghela napas lega. Untungnya, adiknya tidak menerkamnya. Dia telah berusaha menghentikannya, tetapi dia tidak bisa. Wang Sianer bersikeras untuk berlari mendekat. Pada saat ini, sebuah suara yang tidak selaras terdengar. Minggir, kalian semua, apakah kalian semua di sini untuk makan kotoran? Wang San selalu sangat menonjol saat muncul. Begitu dia berteriak, semua orang akan mundur. Kemudian, dia akan berjalan dengan kepala tegak. Dia menatap langit dengan tatapan sombong. Zichen menatapnya sambil tersenyum main-main. Jantung Wang San berdebar kencang. Aura yang sengaja ia tunjukkan tadi langsung sirna. Wang San tersenyum dan memanggil, kakak ipar. Senyum Wang Sianer melebar. Jelas, dia sudah tahu nama ini dan sangat puas dengannya. Di belakang, Wang Kiong terdiam. Dia tidak sabar untuk menamparkan Wang San yang tidak bisa diandalkan ini sampai mati. Baru saja, dia berkata bahwa dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada Zichen dan memberitahu dia betapa hebatnya dia. Namun, setelah melihat Zichen, dia benar-benar ketakutan. Zichen mengangguk. Ayo pergi. Semua monster sudah ada di Wisma Tamu sekarang. Ayo pergi sekarang. Wang Sianer menarik Zichen dan berjalan menuju Wisma Tamu, mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Pertemuan para jenius akan segera dimulai. Para monster dan jenius ini akan mengadakan pertemuan terakhir mereka dan saling mengenal lebih baik. Keubahkan lupa sopan santun. Wang Kiong menatap tajam ke arah adiknya dengan tidak puas. Kemudian, ia menatap tajam ke arah Zichen. Rumah Tamu itu memiliki total sembilan lantai. Konon, lantai sembilan adalah tempat para leluhur makan. Biasanya lantai itu tidak dibuka. Bahkan jika ada yang terbang, mereka hanya bisa makan di lantai delapan. Dalam pertemuan para jenius ini, para ahli dari berbagai kekuatan berkumpul di kota Changli. Itu adalah acara yang luar biasa, jadi lantai sembilan secara alami dibuka. Adapun orang-orang aneh dan jenius ini, mereka cukup beruntung untuk memasuki tingkat ke delapan untuk makan. Ini adalah kunjungan kedua Zichen ke Wisma Tamu. Pertama kali, Li Huo dan yang lainnya yang melayaninya. Namun hari itu, Li Hao berbicara kepadanya seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang pelayan. Sudah dua tahun. Li Huo, Chang He, dan yang lainnya sudah menjadi arwah orang mati di bawah tombaknya, sedangkan Li Hao yang sangat arogan bertahun-tahun lalu tidak lagi begitu angkuh dan tidak mudah didekati. Ia juga tidak begitu mendominasi. Lebih jauh lagi, pihak lain telah memandangnya sebagai musuh terbesar dalam hidupnya. Ola di lantai delapan tampak gemerlap, mewah, dan megah. Pada saat ini, banyak jenius dan monster telah berkumpul. Kedatangan kelompok Zichen menarik perhatian semua orang. Zichen yang diseret oleh Wang Sianer menarik banyak perhatian. Jelas, mereka sudah mendengar berita bahwa Zichen telah tiba di kota Chang Li. Terlebih lagi, dengan penampilan raja yang begitu populer, tidak dapat dimaafkan jika dia tidak menarik perhatian. Mari, izinkan aku memperkenalkan mereka kepadamu satu persatu. Wang Sianer menarik Zichen, seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil yang telah memperoleh harta karun dan memamerkannya kepada orang lain. Dia adalah Liu Chen, dari klan Liu kota Yongqi. Dia sangat kuat. Wang Sianer sengaja membuat gerakan berlebihan saat dia datang ke sisi Liu Chen. Liu Chen tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia agak gemuk dan memiliki senyum sederhana dan jujur di wajahnya. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Sianer, dia berdiri. Nona Sianer, Anda terlalu sopan. Semua orang tahu bahwa keterampilan tempur kota Yongqi kita tidak kuat. Liu Chen tersenyum rendah hati dan berkata, Ini pasti saudara Zichen. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Liu Chen mengepalkan tangannya. Tentu saja, ini adalah Zichen yang terkenal, tampan, berbakat, dan paling populer. Wang Sianer memperkenalkannya dengan bangga, terlihat sangat imut. Senang berkenalan dengan Anda. Zichen merasa sedikit malu. Dia mengusap hidungnya dengan canggung. Keduanya berasal dari klan Qin di kota Danyang. Ini adalah kakak laki-lakinya, Qin Xing, dan ini adalah adik laki-lakinya, Qin He. Wang Sianer menunjuk ke arah saudara kembar itu dan berkata, Keduanya tampak hampir sama, sulit untuk membedakannya. Nona Sianer, saya adalah kakak laki-laki, Qin Xing. Dia adalah adik laki-laki, Qin He. Orang yang ditunjuk sebagai adik laki-laki itu berdiri dan berkata dengan tidak senang. He he, hampir sama. Di antara kelompok iblis, Wang Sianer adalah yang termuda. Dia sedikit nakal dan imut. Kedua saudara itu tersenyum. Jelas, mereka tidak marah. Zichen mengangguk sedikit dan membiarkan Wang Sian, R membawanya pergi. Ini Zhu Zichong dari klan Zhu Lingyao. Dia adalah iblis dengan kekuatan tempur yang kuat. Wang Sian, R menunjuk seorang pemuda. Pemuda ini seperti cahaya dan luar biasa. Ketika yang terakhir melihat Zichen, dia tersenyum tipis dan duduk. Orang bisa melihat samar-samar penghinaan di matanya. Kedua orang ini bagaikan balok es. Mereka berasal dari klan Chu. Yang laki-laki bernama Cucuan dan yang perempuan bernama Cubing. Zichen, kau lah yang membunuh Chu Fei dan Cu Siong. Tepat saat Wang Sianer selesai berbicara, Cucuan, laki-laki itu, berbicara. Suaranya sedingin aura di sekitarnya. Benar sekali, kata Zichen. Kalau begitu, kau sedang mencari kematian. Siapapun yang menyinggung klan Chu tidak akan bisa hidup. Niat membunuh terpancar di mata wanita Cubing. Huh, apa maksudmu dengan ini? Zichen adalah orang baik dan dia tidak akan membunuh orang tanpa alasan. Karena mereka terbunuh, mereka pasti telah memprovokasi Zichen terlebih dahulu. Bisakah kamu bersikap lebih masuk akal? Wang Sian, R berkata dengan tidak senang. Martabat klan Chu tidak boleh dihina. Jika kamu tidak mati, kita akan bertemu di panggung pemenggalan kepala. Kata Cucuan laki-laki. Membosankan sekali. Kau tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Ayo pergi. Aku akan memperkenalkanmu pada beberapa orang yang menarik. Wang Sian R menarik Zichen dan berjalan pergi. Lihatlah. Menarik. Bukan. Wang Sian R melihat ke depan dan tersenyum. Namun, ketika Zichen melihat orang-orang di depannya, dia sama sekali tidak merasa tertarik. Dia seperti seekor binatang kecil yang sedang diperhatikan oleh segerombolan bayi yang penasaran. Tatapan dan ekspresi mereka membuatnya merasa ingin menyentuh mereka. Dan yang paling menyedihkan adalah orang-orang ini semuanya sangat cantik. He he, mereka semua dari pavilion Guangyue. Semuanya cantik. Kau pernah mendengar tentang pavilion Guangyue, kan? Itu adalah tempat misterius yang penuh dengan ilusi. Selain itu, ada banyak legenda tentang pavilion Guangyue. Wang Sian R sedikit mabuk. Bagaimana? Selera saya bagus, kan? Ini dia raja popularitas, Zichen. Wang Sian R membanggakan diri kepada beberapa orang. Kamu adalah Zichen, raja popularitas yang dibicarakan semua orang. Wah, semua orang membicarakanmu akhir-akhir ini. Semua orang mengatakan bahwa kekuatan tempurmu tak tertandingi. Tampan sekali. Tidak, tampan dan keren. Beberapa gadis dari pavilion Guangyue maju ke depan dan mengajukan lebih dari 10 pertanyaan. Zichen tidak tahu bagaimana menjawabnya. Benar sekali, Zichen. Apakah kamu tertarik untuk datang ke pavilion Guangyue kami? Kami akan menyambutmu. Benar sekali, Zichen. Tempat kita dipenuhi dengan ilusi. Tempat ini sangat indah dan memiliki legenda yang tak ada habisnya. Banyak orang maju untuk memulai percakapan dengannya. Mata mereka bagaikan riak air, bagaikan arus listrik. Tidak, tidak. Kamu tidak bisa pergi ke pavilion Guangyue. Wang Sian R tidak menyangka orang-orang ini begitu antusias. Dia segera menarik Zichen kembali dan berkata dengan waspada, tempat itu sama sekali tidak bagus. Jangan tertipu. Orang-orang di sana bahkan belum pernah melihat boneka sebelumnya. Wang Sian R menarik Zichen seperti seorang gadis kecil. Dia takut Zichen akan direnggut. Zichen menyentuh hidungnya dan tidak tahu harus berkata apa. Di belakang, wajah Wang Kiong bahkan lebih dingin. Dia tidak sabar untuk melempar Zichen keluar dari lantai delapan dengan satu pukulan. Kemarilah, Zichen. Ini seseorang dari kota Letian. Dia adalah seorang bangsawan muda dan juga seorang iblis. Namanya adalah Geng Le. Wang Sian R membawa Zichen ke pemuda terakhir. Pria muda itu kurus kering. Wajahnya pucat dan dia sangat kurus. Saat ini, dia melirik Zichen lalu mengalihkan pandangannya. Dia menatap Wang Sian R dan berkata, Nona Sian R, Anda seorang jenius dan putri dari kota Yun Sia. Berteman dengan orang seperti itu tidak sesuai dengan status Anda. Tidak cocok. Bagaimana bisa tidak cocok? Wang Sian R menatap Geng Le. Kau adalah putri kota Yun Sia, yang didukung oleh banyak orang. Orang sepertimu seharusnya mencari seorang pangeran, seseorang yang harus dilindungi, bukan orang desa yang belum pernah melihat dunia. Lagi pula, dia adalah orang desa yang akan segera mati. Geng Le tertawa. Suaranya sangat tenang dan tidak ada emosi lain. Namun, kata-katanya sangat menyakitkan dan dia langsung mengabaikan Zichen. Kau, Wang Sian R sangat marah. Nona Sian R, jangan marah. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Orang desa seperti dia tidak punya kekuatan, pengaruh, bakat, dan kebajikan. Dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidupnya. Apa yang bisa Anda lewatkan? Putri sepertimu seharusnya dilindungi. Kau seharusnya tidak diperlakukan tidak adil. Kehidupan baik apa yang bisa kau jalani dengan mengikuti orang desa? Geng Le sangat kasar dan tidak menatap mata Zichen. Huff, kamu sangat membosankan. Wang Sian R mendengus dan mengernyitkan hidungnya. Dia berbalik dan menarik Zichen menjauh. Setelah itu, ada beberapa orang jenius yang memiliki ekspresi yang baik. Dengan kekuatan tempur Zichen saat ini, dia sudah bisa membunuh para jenius. Dia layak disebut iblis. Ini Wang San. Apakah kamu masih perlu memperkenalkannya? Wang Sian R menatap Wang San dan tersenyum licik. Kaka, kenapa kau harus melakukan ini? Wang San memasang wajah masam dan menunjukkan ekspresi getir. Ia lalu menyapa dengan hormat, kakak ipar. Ini Wang Si, saudara laki-laki Wang San. Wang Sian, R melanjutkan memperkenalkan. Huff. Namun, Wang Si mendengus dingin. Hehehe, kamu tidak perlu repot-repot dengannya. Dia terlihat galak, tetapi sebenarnya dia orang yang baik. Dia hanya membencimu di masa lalu. Namun, setelah kamu memberinya warisan Wang San, dia menjadi jauh lebih baik. Ucapan Wang Sian R membuat aura dingin Wang Si menghilang. Sebaliknya, dia merasa canggung. Ini saudaraku. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Wang Kiong, dia sangat berbakat. Wang Sian, R akhirnya memperkenalkan saudaranya. Salam. Zichen merasa canggung dan hanya bisa mengatupkan kedua tangannya. Huff. Wang Kiong mendengus dingin. Kau tidak perlu repot-repot mengurusnya. Meskipun dia saudaraku, dia akan mendengarkanku. Kau tidak perlu khawatir tentang dia. Perkataan Wang Sian R membuat Wang Kiong ingin muntah darah. Dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Pavillion Assassins, yang menghususkan diri dalam pembunuhan, tidak muncul. Adapun pasukan lainnya, mereka semua ada di sini. Tentu saja, Li Hao dan yang lainnya tidak perlu diperkenalkan. Pertemuan para jenius akan dimulai dalam beberapa hari. Saya harap Anda dapat bertahan beberapa putaran. 260. Pertemuan pun dimulai, dan lantai delapan tampak sangat ramai. Zichen, Miaokong, Wang Kiong, dan yang lainnya berkumpul bersama, membicarakan kejadian terkini. Saya harap kamu bisa bertahan beberapa ronde dan tidak mati terlalu cepat. Orang-orang dari keluarga Cu sangat tidak sopan, dan kata-kata Nan Bing bahkan lebih langsung, datangnya tidak jauh. Saya khawatir saya akan mengecewakan saudaracu. Saya, Li Hao, tentu saja akan dapat membunuhnya, kata Li Hao, berdiri bersama Nan Bing. Benar sekali, aku, Chang Meng, juga bisa membunuhnya dengan satu tebasan, kata Chang Meng. Bersama Li Hao dan Geng Le dari kota Letian, mereka membentuk kelompok kecil. Sebelumnya, kami bertiga masih berdiskusi tentang siapa yang harus membunuh Zichen dan membiarkan darahnya mengotori panggung eksekusi. Namun, kami tidak dapat mencapai kesimpulan. Jelas, saudaracu tidak perlu mengambil tindakan. Wu Yuan tersenyum dan berkata, Sayang sekali, kata Nan Bing dingin. Orang desa seperti ini bisa dengan mudah ditangani oleh siapapun di antara kita. Jika saudaracu melakukannya, bukankah itu akan membuat kita terlihat berbeda? Kata Geng Le Acu tak acu. Orang-orang ini membentuk kelompok kecil, tetapi mereka tidak menekan suara mereka, dan kelompok itu menyebar ke seluruh lantai delapan. Ini adalah konflik antara dua pihak, jadi semua orang dengan bijaksana tetap diam. Kalian ini keterlaluan. Kalau sudah waktunya, kita bisa bertanding di panggung saja. Kenapa kalian mengejek orang-orang di sini? Liu Bo berbalik dan menatap mereka. Kami mengatakan kebenaran. Tidak perlu mengejeknya, karena dia tidak layak. Geng Le tersenyum tipis dan berkata, Aku tidak mengerti. Seorang kultifator nakal tanpa kekuatan atau pengaruh, sampah seperti dia. Bagaimana orang seperti itu bisa berdiri di sini dan sejajar dengan kita? Saudara Geng, Zichen sangat terkenal karena dia bisa berlari seperti tikus. Dia tidak hanya bisa melarikan diri, tetapi juga bisa menggali lubang. Kalau tidak, sampah seperti ini pasti sudah dibunuh sejak lama. Wu Yuan berkata dengan nada meremehkan, Kamu juga tahu bahwa jika bukan karena undangan banyak kekuatan, dia tidak akan muncul sama sekali. Dia akan tetap bersembunyi di lubang seperti tikus. Cukup. Aku bilang, Kalian, jangan bersikap tidak tahu malu. Kalian tidak punya keterampilan apapun, tetapi malah mengejek orang lain. Bagaimana mungkin kalian bisa lebih sombong daripada aku? Wang San tidak tahan lagi dan berdiri untuk berbicara. Hanya sampah. Kalau dia tidak lari, aku bisa membunuhnya dengan jari atau menamparnya sampai mati. Wu Yuan mencibir. Zichen terdiam selama ini, tetapi dia mengerutkan kening. Ketika dia melihat ekspresi Wu Yuan, dia segera melangkah maju. Bocah, apakah kau di sini untuk mati? Wu Yuan mencibir ketika dia melihat Zichen. Aku ingin membunuhmu di panggung pertempuran, tetapi karena kau begitu tak tahu malu, aku akan memenuhi keinginanmu. Zichen melangkah maju dan melambaikan tangannya, membidik wajah Wu Yuan. Tidak ada aliran energi, yang ada hanya ledakan kekuatan kasar yang menimbulkan suara siulan tajam. Itu hanya energi tubuh fisik, tetapi sebenarnya menyebabkan udara menderu, menyebabkan ekspresi aneh muncul di wajah setiap orang. Ekspresi Wu Yuan sedikit berubah saat dia mengangkat tangannya untuk menghalangi. Ledakan. Suara tumpul terdengar saat Wu Yuan mundur lima langkah, merasakan sensasi terbakar di tangannya. Bukankah kamu sombong? Bukankah kamu ingin menamparku sampai mati? Zichen mencibir dan melangkah maju lagi, melambaikan tangan kanannya. Ledakan. Suara lain terdengar saat udara bergetar. Kali ini, Wu Yuan mundur delapan langkah. Tangannya cacat dan darah mengalir keluar. Ekspresi para jenius di sekitarnya berubah. Zichen telah menyerang dua kali tanpa menggunakan energi apapun, tetapi dia masih berhasil melukai Wu Yuan. Bahkan ekspresi para jenius yang mengerikan pun berubah serius. Apakah kamu tidak mencoba membunuhku? Ayo, Zichen melangkah maju dan mengarahkan jarinya ke Wu Yuan. Ah! Wu Yuan berteriak dengan ekspresi ganas. Aura di sekelilingnya melonjak, dan sinar cahaya berkelebat. Namun, kekuatan yang kuat datang dan Wu Yuan terlempar. Jadi, ini kekuatanmu. Zichen mencibir. Sampah sepertimu masih berani bersikap sombong di sini. Tubuh fisik Zichen mampu memaksa Wu Yuan mundur dalam tiga gerakan. Semua orang terkejut. Kemudian, Zichen menoleh dan menatap Li Hao dan yang lainnya. Bukankah kalian juga sombong? Mengabaikan tatapan terkejut, Zichen melangkah ke arah Li Hao dan yang lainnya dan mengangkat tangannya untuk menamparkan mereka. Ledakan. Suara tumpul terdengar saat Li Hao terhuyung mundur beberapa langkah. Semua orang terkejut. Zichen tak terbendung saat melambaikan tangannya. Dia tidak peduli apakah mereka jenius atau bukan. Setiap kali dia menamparkan, dia akan menamparkan mereka. Tubuhnya yang kuat mengeluarkan suara siulan yang tajam. Siapapun yang mencoba menghalangi tamparan Zichen akan terdorong mundur dan tangannya akan cacat. Tubuh fisiknya terlalu menakutkan. Melihat Li Hao terlempar setelah dua kali tamparan, mata semua orang hampir terbelalak. Mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Zichen yang dikabarkan sangat kuat. Ledakan. Setelah Li Hao, giliran Chang Meng. Chang Meng, seorang jenius mengerikan yang kekuatan tempurnya hanya bergantung pada pedang, kini menghadapi Zichen dengan tubuh fisiknya. Dengan sebuah tamparan, Chang Meng terhuyung mundur dan wajahnya berubah drastis. Ledakan. Tamparan lain mendarat. Tangan Chang Meng cacat dan darah mengalir keluar. Ia juga terlempar. Dia terlalu kuat untuk bisa menerbangkan tiga orang jenius yang mengerikan. Itu terlalu mengerikan. Semua orang mengatakan bahwa kekuatan tempur Zichen tak tertandingi. Saya pikir tubuh fisiknya juga tak tertandingi. Kelompok jenius itu tercengang dan sangat terkejut. Adapun Wang San, dia menyeringai lebar. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Siapa yang meminta orang-orang ini menjadi lebih sombong daripada dia? Kilatan melintas di mata malas Wu Mo saat dia menatap Zichen tanpa berkedip. Mata Wang Kiong juga bersinar terang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zichen bertarung. Dia tidak menyangka tubuh fisiknya begitu kuat. Wang Si juga sama. Ekspresinya serius. Wang Sianer tersenyum seolah dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Zichen. Setelah mengalahkan tiga jenius mengerikan, tatapan Zichen beralih ke arah Geng Le. Kenapa? Kau masih ingin melawanku? Tatapan mata Geng Le berubah dingin, tetapi wajahnya sedikit pucat. Tubuh fisik Zichen kuat. Jika dia tidak menggunakan energinya, dia akan menindas orang lain. Selain itu, mereka semua adalah jenius yang mengerikan. Tentu saja, mereka tidak akan menggunakan energi mereka untuk melawan Zichen. Kau berisik sekali. Aku benci itu. Kau seperti lalat saja. Zichen melangkah maju dan melambaikan tangannya. Karena kau seekor lalat, aku akan menamparmu sampai terbang. Enyahlah. Geng Le berteriak dan melambaikan tangannya, menamparkan ke arah Zichen. Ledakan. Dua tamparan itu bertabrakan dan menimbulkan suara ledakan keras. Dengan suara retakan, tulang jari Geng Le patah dan dia terlempar. Geng Le terlempar hanya dengan satu pukulan. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan beberapa jenius mengerikan tampak serius. Dan kau, Martabat Klancu tidak boleh dinodai. Apakah kau mengatakan bahwa hanya mereka yang bisa membunuhku dan aku tidak bisa melawan? Logika macam apa itu? Zichen melambaikan tangannya lagi dan membuat Namong Bing terlempar. Saat ini, hanya Namong Bing yang tersisa di tim kecil itu. Wajahnya pucat. Huff, kau beruntung. Aku tidak memukul wanita. Zichen mendengus dan berbalik untuk pergi. Dia datang dengan momentum yang kuat dan pergi dengan anggun. Semua orang hanya bisa melihat punggungnya. Ekspresi para jenius yang mengerikan itu sangat buruk. Tangan mereka cacat, dan rasa sakit dapat dirasakan dari lengan mereka. Mereka telah kehilangan semua Martabat mereka hari ini. Mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan tempur mereka yang dahsyat. Zichen, pergilah ke neraka. Akhirnya, Wu Yuan tidak tahan lagi dengan penghinaan itu. Aura mengerikan melonjak di sekelilingnya. Pada saat yang sama, para jenius mengerikan lainnya juga ingin membalas penghinaan mereka hari ini. Zichen, kemarilah dan bertarung. Aura mereka melonjak. Niat bertarung para jenius yang mengerikan itu membumbung tinggi. Cahaya dingin berkelebat di mata mereka. Zichen berbalik. Ada sedikit rasa jijik di matanya yang cerah. Kalian anjing yang hanya tahu cara menggonggong dan tidak memiliki kekuatan tempur. Saat kompetisi dimulai, aku tentu akan membunuh kalian. Untuk saat ini, kalian harus menikmati sisa waktu kalian. Kau pantas mati. Zichen, aku menantangmu. Kita akan bertarung sampai mati. Geng Le sangat marah. Cahaya dingin melintas di matanya. Adapun Namong Bing dari Kelancu, dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Rasa dingin yang menindas menyebar, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Zichen, karena kau akan mati cepat atau lambat, mengapa kita tidak menyelesaikan dendam kita hari ini? Biarkan aku membunuhmu. Chang Meng melangkah maju. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Wu Yuan dan Li Hao tidak mau kalah. Mereka melangkah maju dengan niat membunuh yang terpancar di mata mereka. Zichen berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak peduli dengan provokasi mereka. Mengapa kamu tidak berani? Para jenius yang mengerikan itu bersikap sombong. Anak muda zaman sekarang sangat impulsif. Mari kita selesaikan dendam kita di Ring Tinju. Tepat sekali, dibandingkan dengan generasi kita, mereka jauh lebih gila. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Pada saat ini, beberapa suara datang dari lantai sembilan. Meskipun mereka berbicara dengan riang, mereka menghilangkan aura di sekitar Li Hao dan yang lainnya. Hem, kamu beruntung. Wajah kelompok itu berubah. Mereka menarik aura mereka dan berbalik untuk pergi. Zichen, hanya tinggal beberapa hari lagi. Lebih baik kamu menikmatinya. Li Hao mencibir dan berjalan menuruni tangga. Hari ini, mereka dilempar terbang oleh Zichen dan mengalami penghinaan besar. Tentu saja, mereka tidak akan tinggal di sini. Zichen menjadi pusat perhatian setelah mengalahkan para jenius yang mengerikan. Wah, Zichen, kau sungguh kuat. Beberapa gadis dari pavilion Guang Yue Maju dan menatap Zichen dengan saksama. Ketika mereka membuat Zichen merasa canggung, mereka berkata, Zichen, datanglah ke pavilion Guang Yue kami. Kami menyambutmu. Kami dapat memberimu identitas sebagai murid pavilion Guang Yue. Zichen tersipu malu. Ia merasa canggung saat melihat orang-orang ini. Kami serius. Pavilion Guang Yue kami dapat membuat pengecualian untukmu dan menerimamu sebagai murid laki-laki. He he, kau akan dimanjakan. Kami hanya memiliki murid perempuan dan semuanya cantik. Banyak wajah orang berubah. Akan menjadi berkah yang luar biasa jika bisa memasuki pavilion Guang Yue. Mereka bisa saling berpelukan. Memikirkannya saja sudah membuat mereka bahagia. Dia tidak bisa. Wang Sian R dengan cepat menarik Zichen kembali dan berkata dengan tidak senang, kamu harus mengubah aturanmu untuk tidak menyerang wanita. Terkadang, kamu bisa menyerang orang yang kamu benci. Wang Sian R melirik orang-orang dari pavilion Guang Yue. Hei, gadis kecil, apa maksudmu? Apakah kamu cemburu? Seketika, suara celote pun terdengar. Zichen, kamu bisa menekan mereka hari ini, tetapi itu tidak mewakili kekuatanmu. Mereka bahkan tidak menggunakan kekuatan tempur terkuat mereka. Kamu harus berhati-hati. Miaokong mengirim pesan kepada Zichen. Banyak orang maju dan menyapanya. Meskipun mereka ingin mendekatinya, mereka tidak berniat merekrutnya. Adapun perekrutan Zichen, itu tergantung pada apakah Zichen dapat bertahan hidup. Jika dia tewas dalam pertempuran, maka tidak perlu lagi membicarakan perekrutannya. Di bawah antisipasi semua orang, pertemuan pun dimulai.